Cersil api di Bukit Menoreh Jelit 301. Gelagah Putih tertawa pendek. Katanya, rasa-rasanya ingin makan dan minum dengan tenang dan tidak terganggu, sementara selera minuman dan makanannya sesuai dengan selera kita. Agung Sedayu pun tertawa pula. Katanya, kau ingin bermanja-manja lagi? Sekali-sekali Kakang, jawab Gelagah Putih. Demikianlah, mereka pun kemudian masuk ke sebuah kedai yang tidak terlalu besar, tetapi juga tidak terlalu kecil. Kedai yang cukup bersih dan cukup banyak dikunjungi orang. Ketika keduanya memasuki kedai itu maka beberapa pesang metu telah memandangi mereka bahkan juga pemilik kedai itu seakan-akan menjadi heran melihat mereka masuk. Tetapi Agung Sedayu dan Gelagah Putih tidak menyadari akan hal itu. Mereka masuk saja ke ruang yang memang agak tuas dan duduk di sebuah lincak bambu. Wajah pemilik kedai itu nampak berkerut. Ia sendiri merasa segan untuk datang menanyakan apakah yang akan dipesan oleh kedua orang tamunya itu. Karena itu, disuruhnya saja seorang pelayan datang kepada Agung Sedayu dan Gelagah Putih untuk menanyakannya. Ternyata Gelagah Putih yang masih saja merasa letih segala galanya itu, ingin memesan sesuatu yang terbaik untuk menyegarkan dirinya. Kakang, aku ingin medang jahe dengan gula kelapa dan makan nasi dengan mangut lele. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, kau masih senang ikan lele. Sebaiknya kau cari saja sendiri dengan peliridanmu itu. Gelagah Putih tertawa. Katanya, demikian aku pulang ke tanah perdikan, aku akan mulai lagi dengan peliridanku. Agung Sedayu tertawa-tertahan. Tetapi Gelagah Putih membiarkan suara tertawanya lepas. Rasa-rasanya sudah terlalu lama ia tidak tertawa. Tetapi beberapa orang telah berpaling kepadanya. Seorang yang berpakaian bersih dan rapi berdesis, orang-orang melarat dan kasar seperti itu tidak pantas berada di kedai ini. Jika hal seperti ini sering terjadi, maka kedai ini akan banyak kehilangan langganan. Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, orang-orang kumal seperti itu sebaiknya tidak boleh masuk kemari. Sementara itu pelayan kedai itu pun telah menyampaikan pesanan Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Agung Sedayu pun ikut pula memesan mangut lele dan wedang jahe. Tetapi pemilik kedai itu berkata kepada pelayannya sampaikan kepada mereka bahwa mangut lele termasuk hidangan yang mahal di sini. Kenapa mereka tidak memesan botok melanding atau megana saja? Tetapi mereka memesan mangut lele. Jawab pelayan itu, aku khawatir bahwa mereka akhirnya tidak sanggup membayar, berkata pemilik kedai itu. Pelayan itu pun kemudian mendatangi Agung Sedayu dan Gelagah Putih untuk menyampaikan pesan pemilik kedai itu. Gelagah Putih benar-benar tersinggung oleh pertanyaan itu. Namun Agung Sedayu yang cepat tanggap, segera menggamitnya sambil menjawab, Ya, Kisanak. Kami memang memesan mangut lele. Kami sudah menabung bertahun-tahun untuk sekedar dapat menikmati mangut lele di kedai ini. Pelayan itu termangu-mangu sejenak. Memang tidak masuk akal, bahwa seseorang menabung bertahun-tahun untuk dapat membeli mangut lele. Tetapi pelayan itu tidak menjawab, ia pun segera kembali kepada pemilik kedai itu serta menyampaikan jawab Agung Sedayu itu. Persetan dengan pengemis-pengemis itu, geram pemilik kedai yang menjadi kesal, tetapi tidak dapat mengusir kedua orang yang meskipun masih nampak muda, tetapi pakaiannya yang lusuh serta wajah mereka yang letih, rasa-rasanya mengganggu kebersihan kedai itu. Ketika pelayan kedai itu sudah pergi, maka Agung Sedayu pun berkata kepada Gelagah Putih, ada satu hal yang kita lupa tentang apa bertanya Gelagah Putih. Pakaian kita nampak lusuh dan kotor. Kita baru saja mencucinya titik jawab Gelagah Putih. Tetapi pada dasarnya pakaian kita nampak tua, jelek dan sobek, sehingga mereka yang ada di kedai ini dan bahkan pemilik kedai ini merasa terganggu. Ketika kita masuk tadi, aku lupa menyadari kenyataan itu. Tetapi kita sudah duduk di dalam. Sebaiknya kita tidak menghiraukan orang-orang itu. Kita memesan minuman dan makan. Kemudian kita membayarnya. Agung Sedayu tersenyum. Gelagah Putih tidak bersedia diajaknya untuk pindah ke tempat yang lebih tersisih. Karena itu, Agung Sedayu hanya dapat tersenyum itu saja. Dalam pada itu, dua orang yang telah selesai makan dan minum dengan tergesa-gesa meninggalkan kedai itu. Keduanya masih sempat berpaling memandang Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Sedangkan empat orang yang duduk dekat Agung Sedayu dan Gelagah Putih sempat beringsut menjauh. Gelagah Putih yang kemudian menyadari sikap orang-orang yang ada di kedai itu sama sekali tidak memperdulikannya. Ia justru bersikap semakin kasar. Digapainya sepotong sagon kelapa. Namun sagon itu hanya dimakannya separohnya. Yang separoh lagi dileparkannya saja lewat pintu yang terbuka. Ini bukan sagon kelapa, katanya, tetapi sagon ampas kelapa titik. Orang-orang yang ada di kedai itu berpaling memandangnya. Tetapi Gelagah Putih menjadi semakin acuh saja. Nampaknya semakin siang, kedai itu pun menjadi semakin banyak dikunjungi orang. Agaknya memang sudah waktunya makan siang, sehingga tampat duduk yang disediakan pun menjadi semakin banyak terisi. Kehadiran Agung Sedayu dan Gelagah Putih di kedai itu nampaknya memang membuat beberapa orang menjadi tidak senang. Pada umumnya, orang-orang yang masuk ke dalam kedai itu adalah orang-orang yang nampak bersih, tertib yang agaknya bukan dari tataran bawah dalam kehidupan di lingkungannya. Ketika seorang yang tubuhnya agak gemuk, berkumis tipis bersama tiga orang memasuki kedai itu dan melihat Agung Sedayu dan Gelagah Putih sibuk dengan minuman dan makanan, Sementara di hadapannya masih terdapat mangkuk berisi duri-duri ikan lele, ia pun berkata kepada pemilik kedai itu, Hih, sejak kapan kau berbaik hati memberikan tempat kepada orang-orang seperti ini? Pemilik kedai yang pada dasarnya memang tidak senang melihat kehadiran kedua orang itu pun kemudian menjadi tidak tahan lagi. Dengan wajah yang geram ia mendekati Agung Sedayu dan Gelagah Putih sambil berkata, Jika kalian sudah selesai makan, pergilah. Orang lain akan duduk dan makan di sini. Silahkan, jawab Gelagah Putih, aku tidak pernah melarang mereka duduk dan makan di sini, kenapa? Bukankah masih ada tempat duduk yang kosong di sebelah ini? Mereka tidak ingin duduk di sebelah kalian berdua. Mereka orang-orang yang bersih dari tatanan kehidupan yang tertib. Kalau kami bertanya Gelagah Putih, Sudahlah, pergilah, berkata pemilik kedai itu, Jika kalian tidak mau pergi, kami akan mengusir kalian dengan kekerasan. Orang yang bertubuh gemuk dan berkumis tipis itu pun melangkah mendekati Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Demikian pula ketiga orang kawannya. Bahkan dua orang yang sudah ada di dalam pun berkata pula, Usir saja pengemis-pengemis buruk itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Digamitnya Gelagah Putih. Tetapi ternyata Gelagah Putih masih menjawab aku berhak duduk di sini seperti orang-orang lain. Kedai ini milikku. Aku yang menentukan, siapakah yang boleh dan siapakah yang tidak boleh masuk. Tetapi kau tidak melarang kami masuk. Kau hanya menunjukkan kecemasan bahwa kami tidak akan dapat membayar harga makan dan minuman yang kau hidangkan. Sekarang aku bersikap lain. Kalian harus pergi, berkata pemilik kedai itu. Oh, jadi inikah sifat watak orang-orang Mataram yang memandang nilai-nilai sekedar dari wujud lahiriyahnya saja berkata Gelagah Putih kemudian. Nampak wajah-wajah yang berkerut di sekitarnya. Sementara Gelagah Putih berkata pula. Hi, apakah kalian tidak tahu bahwa orang-orang seperti aku inilah yang telah mendukung tegaknya Mataram? Siapakah yang menyediakan makanan buat para prajurit? Jika sepanjang hari aku tersuruk-suruk di sawah agar sawahku menghasilkan padi yang dapat mendukung perjuangan para prajurit Mataram menghadapi pati, apa yang telah kalian lakukan? Bekerja keras? Buat siapa? Seandainya kalian juga telah melakukannya, bukankah apa yang kami lakukan tidak lebih buruk daripada yang kalian lakukan? Sekarang kalian menganggap bahwa aku tidak berhak duduk bersama-sama dengan kalian karena kalian melihat wujud lahiriyah kami. Kotor, kumal dan barangkali tidak mempunyai banyak uang. Tetapi aku berjanji untuk membayar harga makanan dan minuman kami. Pemilik kedua itu termangu-mangu sejenak. Namun seorang yang lain berkata, apakah aku harus mendengarkan igawanmu itu? Pergilah. Kau membuat metu kami sakit. Kau tidak usah bicara tentang dukungan terhadap perjuangan Mataram melawan pati, karena kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi kami harus menyerahkan sebagian hasil panen kami. Lalu, apa yang pernahkah serahkan tanda tanya? Kami membayar pajak, jawab orang itu. Kau kira kami tidak membayar pajak? Cukup, seorang yang bertubuh tinggi berdada bidang berkata, pergilah kau dari tempat ini, atau aku harus melemparkan kalian keluar. Agung Sedayu menjadi cemas. Gelagah putih masih dipengaruhi oleh suasana tugas yang diembannya. Ketegangan masih meliputi perasaannya, sehingga jika ia terlepas dari kendali, akibatnya dapat menjadi rumit. Anak ini ingin makan dan minum dengan tenang setelah ia merasa berada di Mataram yang tidak langsung. Terpengaruh oleh suasana pergi. Tetapi ternyata keadaannya sangat berbeda dengan keinginannya, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata baiklah ke sana. Kami akan pergi. Berapa kami harus membayar? Pergi sajalah. Jika kalian cepat keluar, kalian tidak perlu membayar, berkata pemilik kedai itu. Gelagah putih benar-benar merasa terhina. Kemarahan yang sudah menggunung di dalam dadanya, tiba-tiba saja telah meledak. Dengan tidak diduga, gelagah putih telah meraih mangkuk berisi sisa minumannya. Dengan serta merta sisa minuman itu telah disiramkan ke wajah pemilik kedai itu. Pemilik kedai itu terkejut sekali, sehingga meloncat surut. Wajahnya yang tersiram wadang C itu terasa panas. Jantungnya terasa lebih panas lagi. Yang menjadi marah bukan hanya pemilik kedai itu. Orang yang bertubuh gemuk dan berkumis tipis itu pun menjadi sangat marah. Demikian pula orang yang bertubuh tinggi dan berdada bidang itu. Tanpa mengatakan sesuatu, maka orang itu dengan serta merta telah memukul gelagah putih dari belakang. Gelagah putih yang tidak menduga, bahwa seorang telah memukul tengkuknya dari belakang telah terdorong maju menimpa geledek bambu. Dahinya yang mementur sepotong bambu yang melintang terasa sakit. Tetapi ia tidak sempat memperbaiki keadaannya ketika orang yang bertubuh agak gemuk itu menarik bajunya. Demikian gelagah putih berdiri, maka sebuah pukulan yang keras telah mengenai dadanya. Gelagah putih terlempar ke pintu kedai. Tetapi gelagah putih sengaja menjatuhkan dirinya keluar dan berguling beberapa kali. Orang yang bertubuh gemuk dan berkumis tipis, orang yang termuh tinggi berdada bidang dan pemilik kedai itu pun segera memburunya. Bahkan beberapa orang yang lain yang merasa sangat terganggu dengan kehadiran kedua orang itu pun telah mengejar pula ke halaman. Namun gelagah putih yang sempat mengambil jarak itu tidak lagi membiarkan dirinya menjadi sasaran serangan-serangan yang datang beruntun. Ketika orang yang berubuh gemuk dan berkumis tipis itu mendekat, sebelum tangannya sempat terayun, gelagah putih telah meloncat tinggi-tinggi. Kakinya tiba-tiba saja bergerak dengan derasnya, menyambar dagu orang itu. Terdengar orang gemuk itu mengaduh. Kepalanya bagaikan berputar ke samping. Dengan derasnya orang itu terbanting jatuh. Tetapi sementara itu, orang yang bertubuh tinggi dan berdada bidang itu telah menyerang gelagah putih pula. Tetapi ternyata bahwa dengan satu putaran, kaki gelagah putih terayun mendatar menyambar dada. Orang yang bertubuh tinggi dan berdada bidang itu pun telah terlempar pula. Tubuhnya terguling seperti sebatang pisang yang roboh menimpa seorang laki-laki yang sudah siap untuk ikut menyerang. Orang yang bertubuh gemuk dan berkumis tipis itu sudah berusaha untuk bangkit. Namun dari sela-sela bibirnya darah telah mengalir. Dua giginya tanggal sementara dagunya dicengkam oleh perasaan nyeri. Sedangkan orang yang bertubuh tinggi besar dan berdada bidang itu nafasnya menjadi sesat. Dadanya seakan-akan telah dihimpit oleh sebongkah batu yang besar. Tetapi pada saat itu, beberapa orang yang lebih telah menyerangnya pula. Demikian pula pemilik kedai yang marah itu. Wajahnya yang disiram dengan minuman itu masih terasa panas, sedang kedua matanya terasa amat petih. Tetapi ternyata gelagah putih telah menjadi mapan. Karena itu, maka ia pun segera berloncaran dengan cepatnya. Beberapa orang yang berusaha membantu pemilik kedai itu pun segera mengalami kesulitan. Hampir semua orang telah dikenai oleh serangan gelagah putih. Seorang yang isi perutnya bagaikan bergulung-gulung dan menjadi sangat mual, tidak lagi dapat berbuat apa-apa selain memegangi perutnya. Seorang yang lain, tulang belakangnya serasa menjadi retak. Dalam waktu singkat gelagah putih telah berhasil menguasai keadaan. Beberapa orang lawannya tidak lagi mampu untuk bangkit dan melawan. Pemilik kedai itu bersama pelayannya yang setengah terpaksa, masih berkelahi terasa dibantu oleh beberapa orang. Agung Sedayu sama sekali tidak mencampuri perkelahian itu. Agaknya Agung Sedayu juga ingin memberikan sedikit peringatan kepada orang-orang yang angkuh itu agar mereka menyadari bahwa wujud lahiriah seseorang tidak selalu menjadi pertanda mutladar pribadi orang itu. Dalam pada itu, maka gelagah putih pun segera ingin menyelesaikan perkelahian itu. Ia tidak ingin melepaskan seorang pun dari mereka yang bergabung untuk memusuhinya. Namun dalam pada itu, seseorang tiba-tiba saja berteriak. Sekelompok prajurit. Tiba-tiba saja perkelahian itu pun terhenti. Gelagah putih telah meloncat mengambil jarak. Sementara lawan-lawannya yang sudah tidak berpengharapan merasa bersyukur. Mereka dapat memberikan laporan kepada para prajurit tentang seorang yang sedang mengamuk itu. Ternyata yang lewat bukan sekedar sekelompok prajurit berkuda. Di antara mereka terdapat kipatih Mandaraka yang baru pulang dari istana. Beberapa orang prajurit pengawalnya telah mengikutinya. Dua orang di depan yang tiga orang di belakang. Demikian ketika kedua orang pengawal kipatih itu sampai di depan kedai itu. Pemilik kedai itu pun berkata lantang, dua orang telah mengamuk di kedai ini. Kedua orang prajurit berkuda itu berhenti. Mereka memang melihat beberapa orang terbaring dalam keadaan luka. Siapa yang sedang mengamuk bertanya kipatih yang telah sampai di depan kedai itu pula. Beberapa orang berdiri termangu-mangu. Di jarak yang agak jauh, banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu. Tetapi mereka tidak berani lebih mendekat. Pemilik kedai itu pun segera menunjuk kepada gelagah putih yang berdiri termangu-mangu. Dengan lantang pemilik kedai itu berkata, Anak itu telah merusak ketenangan di dalam kedai ku. Bukan hanya gelagah putih yang menjadi berdebar-debar. Tetapi juga Agung Sedayu. Seandainya sempat, Agung Sedayu lebih baik menyembunyikan diri. Tetapi kipatih telah melihat. Agung Sedayu dan gelagah putih di antara orang-orang yang berada di depan kedai itu. Bahkan pemilik kedai itu telah menunjuk gelagah putih dan menyebutnya sedang mengamuk. Kipatih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Agung Sedayu telah mendekati gelagah putih dan berbisik, Marilah. Kita harus menghadap. Gelagah putih tidak menjawab. Keduanya pun kemudian melangkah mendekati kipatih Mandaraka. Dua orang pengawal yang berada di belakang kipatih telah menggerakkan kendali kudanya untuk memotong langkah Agung Sedayu dan gelagah putih. Tetapi seorang kawannya yang telah mengenal Agung Sedayu dan gelagah putih berkata, Biarkan saja. Kedua orang prajurit itu menjadi haran. Apalagi ketika mereka melihat kedua orang prajurit yang berada di depan juga berdiam diri dekat kipatih Mandaraka. Bukankah kalian sedang bertugas bertanya kipatih? Agung Sedayu dan gelagah putih mengangguk hormat. Dengan nada rendah Agung Sedayu menjawab, Kami baru saja pulang, kipatih. Kami singgah di kedai itu sebelum kami menghadap di kepatihan. Namun ternyata telah terjadi persoalan di sini. Gelagah putih yang masih letih dan tegang dalam tugasnya, harus menghadapi sikap angkuh dari beberapa orang yang merasa dirinya orang-orang dari tataran yang lebih tinggi. Kipatih justru tertawa. Ia melihat pakaian Agung Sedayu dan gelagah putih yang kumal dan lusuh. Di masa mudanya, Kipatih Mandaraka yang dipanggil Kijuru Martani itu juga pernah menjadi pengembara menyusuri tempat-tempat yang rumpil. Lereng-lereng pegunungan dan menyusuri sungai yang panjang dengan mengenakan pakaian sebagaimana dipakai oleh Agung Sedayu dan gelagah putih itu. Orang-orang yang ada di halaman kedai itu menjadi tegang. Para prajurit itu tidak berbuat sesuatu. Bahkan Kipatih Mandaraka sendiri sama sekali tidak berbuat apa-apa atas kedua orang itu. Orang-orang yang telah berkelahi melawan gelagah putih itu menjadi semakin tegang ketika Kipatih Mandaraka justru turun dari kedainya dan berkata, Aku juga tertarik untuk singgah di kedai ini. Pemilik kedai, pelayan-pelayan dan bahkan orang-orang yang berkerumun itu menjadi bingung. Mereka tidak tahu apa yang sebaiknya mereka lakukan. Sementara itu, Kipatih Mandaraka tanpa menghiraukan orang-orang yang kebingungan itu berkata kepada Agung Sedayu dan gelagah putih, Marilah, kita masuk ke dalam. Agung Sedayu dan gelagah putih yang tidak tahu maksud Kipatih Mandaraka telah melangkah mengikutinya. Sambil berjalan Kipatih berdesis, Kalian telah diusir karena pakaian dan wujud kalian? Hampir seperti itu, Kipatih, jawab Agung Sedayu. Kipatih tertawa. Katanya, kita akan minum bersama. Sama. Ketika Kipatih itu sambil di depan pintu, Ia pun kemudian berbaik Ika menghadap ke halaman kedai itu sambil berkata, Siapa yang tadi sedang berada di dalam kedai ini, silahkan meneruskannya. Aku jangan menjadi hantu bagi kalian. Sekali-kali aku juga ingin duduk di dalam kedai seperti ini. Orang-orang itu menjadi bingung. Sementara pemilik kedai dan para pelayannya tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tetapi Kipatih Mandaraka tidak menghiraukannya. Ia pun kemudian duduk di tengah-tengah kedai itu. Meskipun Kipatih itu melihat geledek yang berguling dan lincak yang roboh, tetapi ia tidak menghiraukannya. Kipatih itu pun kemudian telah minta para pengawalnya duduk pula di dalam kedai itu. Pemilik kedai itu menjadi bingung. Dengan jantung yang berdebaran bersama para pelayanannya pemilik kedai itu membenahi per abot kedainya yang berserakan. Beri kami minum, berkata Kipatih yang duduk di sebelah agung sedayu dan gelagah putih. Sementara, di lincak yang lain, duduk para pengawalnya. Dua orang di antara mereka yang belum mengenal agung sedayu dan gelagah putih menjadi bingung. Pemilik kedai itu menjadi sangat ketakutan ketika Kipatih itu kemudian berkata kepadanya, Kedua orang ini adalah sahabatku. Jika seseorang tidak menyinggung harga dirinya, ia tidak akan mengamuk. Jika terjadi perkelahian di sini, tentu ada orang yang telah menyinggung harga dirinya. Pemilik kedai itu menjadi gemetar. Katanya, kami mohon ampun. Kami tidak tahu bahwa keduanya adalah sahabat Kipatih. Kipatih tersenyum. Katanya, bukan hanya kedua orang ini. Tetapi semua orang adalah sahabatku. Yang berpakaian bagus, rapi dan bersih. Tetapi juga yang berpakaian kotor, kumal dan lusuh. Pemilik kedai itu menjadi semakin gemetar. Sementara Kipatih berkata, mana minum kami? Dengan tergesa-gesa pemilik kedai itu menyiapkan minuman buat Kipatih Mandaraka, para pengawalnya dan dua orang yang berpakaian kusut itu. Sementara itu, Kipatih minta gelagah putih berceritera, kenapa ia marah kepada orang-orang di dalam kedai itu. Setiap kali terdengar Kipatih tertawa. Sambil menepuk bahu gelagah putih ia berkata, Jika kau ingin sedikit bersadar, belajarlah kepada kakak sepupumu. Tetapi nampaknya kakakmu juga tidak mencegahmu tadi. Aku memang membiarkan gelagah putih memberikan sedikit peringatan kepada orang-orang itu. Kipatih tertawa semakin panjang. Pemilik kedai itu, orang-orang yang berada di halaman dan bahkan yang kesakitan, benar-benar menjadi gelisah. Ternyata kedua orang yang mereka anggap pengemis yang mengotori Kedai ku begitu akrab dengan Kipatih Mandaraka. Mereka yang sempat, diam-diam meninggalkan Kedai itu. Tetapi mereka yang kesakitan, yang punggungnya bagaikan patah, yang perutnya menjadi sangat mual, yang nafasnya menjadi sesat, tidak segera dapat bangkit. Kawan-kawan mereka yang ingin menolong mereka mengalami kesulitan. Setiap kali orang-orang itu disentuh tubuhnya, mereka justru menyeringai menahan sakit. Kipatih Mandaraka tidak terlalu lama berada di Kedai itu, setelah meneguk minumannya, maka Kipatih itu pun telah meninggalkan Kedai itu. Kepada pemilik Kedai itu, Kipatih memberikan beberapa keping uang ketika ia melangkah ke halaman. Ampun, Kipatih. Uang ini terlalu banyak, berkata pemilik Kedai itu. Kau perlu membeli geledek dan lincak baru, jawab Kipatih. Lalu katanya, nah, kalian kali kau jangan merendahkan derajat orang lain. Ampun Kipatih, pemilik Kedai itu mengangguk hormat dalam-dalam. Sementara itu, orang-orang yang berada di halaman pun menjadi gelisah. Kipatih ternyata telah mendekati orang-orang yang kesakitan dan tidak dapat meninggalkan tempatnya. Katanya, kalian akan segera sembuh. Sebaiknya kalian selalu ingat peristiwa ini. Orang yang kau usir itu adalah salah satu dari orang terbaik yang kita punyai sekarang nih. Orang-orang itu tidak menjawab. Tetapi jantung mereka berdenyut semakin cepat. Di halaman, Agung Sedayu pun kemudian berkata kepada Kipatih Mandaraka, silahkan Kipatih mendahului. Dari sini, kami berdua akan langsung pergi ke kepatian untuk menghadap Kipatih. Kipatih mengangguk. Katanya, aku menunggu kalian. Demikianlah, maka Kipatih pun segera meloncat ke punggung kudanya. Demikian pula para pengawalnya. Mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Agung Sedayu dan Gelagah Putih berdiri termangu-mangu. Baru ketika Kipatih dan para pengiringnya hilang di tikungan, Agung Sedayu dan Gelagah Putih bergeser dari tempatnya. Pemilik kedai, para pelayan dan orang-orang yang masih tinggal di halaman itu menjadi ketakutan. Tetapi nampaknya Gelagah Putih sudah dapat mengendalikan dirinya. Kepada pemilik kedai itu Agung Sedayu berkata, kami akan selalu ingat akan kedaimu ini. Suatu ketika kami akan datang lagi dengan pakaian kepangeranan. Wajah pemilik kedai itu menjadi semakin pucat. Tetapi Agung Sedayu pun tertawa sambil berkata, jangan cemas. Kami bukan pangeran. Kami adalah petani-petani yang bekerja keras untuk mendukung perjuangan Matara mempertahankan keutuhan kesatuannya. Pemilik kedai itu benar-benar menjadi bingung. Sementara itu Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah melangkah menyusuri jalan menuju kekepatian. Orang-orang yang menonton peristiwa itu dari kejauhan baru berani keluar dari persembunyian mereka. Mereka bergegas mendekat dan melingkari pemilik kedai yang masih berdiri lermangu-mangu. Bermacam-macam pertanyaan telah dilontarkan oleh orang-orang itu berebut dahulu. Namun justru karena itu, tidak ada pertanyaan yang sempat dijawab oleh pemilik kedai yang juga masih kebingungan itu. Tetapi justru orang yang dadanya menjadi sesak itu sempat berkata, ternyata mereka adalah orang-orang penting di Mataram. Mereka nampaknya sengaja melihat kehidupan rakyatnya. Untunglah, kepalamu tidak dipenggalnya, desis seorang yang berambut putih keangkuhan kita kadang-kadang memang dapat menjerat leher kita sendiri. Satu-satu orang yang berkerumun itu pun pergi. Beberapa orang sempat membantu beberapa orang yang kesakitan masuk ke dalam kedai. Untuk beberapa lama pemilik kedai itu masih merenungi apa yang baru saja terjadi. Orang-orang yang sedang berada di dalam kedainya dan yang kemudian terlibat, akan dapat pergi meninggalkan kedai itu. Tetapi ia sendiri terikat pada kedainya, sehingga jika kedua orang itu masih memperpanjang persoalan, maka pertama-tama yang akan menjadi sasaran adalah dirinya. Tetapi agaknya mereka bukan pendendam, berkata pemilik kedai itu kepada diri sendiri. Meskipun demikian, pemilik itu menjadi selalu gelisah. Kedua orang yang berpakaian kusut dan kotor itu akan datang dengan pakaian. Kebesaran bersama beberapa orang prajurit pengawal mereka untuk menghancurkan kedainya dan membunuhnya dan menyuruhkan tubuhnya di bawah reruntuhan kedainya itu. Kemudian membakarnya. Dan hilanglah jejak kematiannya. Orang itu akan dapat menghindar dari tanggung jawab, karena yang terjadi itu dapat dianggap sebagai satu kecelakaan. Kedai yang terbakar bersama pemiliknya. Tetapi sebenarnya lah bahwa Agung Sedayu dan Gelagah Putih sudah melupakan peristiwa di kedai itu. Mereka sudah berada di depan regol kepatian. Yang bertugas di pintu regol melihat dua orang yang berpakaian kotor dan kumal mendekati regol depan, segera menghentikan mereka. Namun prajurit itu kemudian tersenyum sambil berdesis, dari mana saja kau kilurah. Agung Sedayu pun tersenyum. Katanya, dari meronda seputar kepatian. Prajurit itu tertawa. Bahkan kemudian prajurit yang juga sudah mengenal Gelagah Putih itu berkata, kau ikut kemana saja kakakmu pergi. Aku juga ingin menjadi lurah prajurit, jawab Gelagah Putih sambil tersenyum. Prajurit itu tertawa semakin keras. Namun tiba-tiba suara tertawanya berhenti. Katanya, aku sedang bertugas sekarang. Masuklah. Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang sudah sering berada di kepatian itu pun segera masuk. Ketika mereka berada di depan pendapa, maka seorang abdi kepatian telah menemui mereka sambil berkata kisanak berdua, dipersilahkan untuk pergi ke gandok sebentar. Keduanya termangu-mangu sejenak. Mereka tidak terbiasa dipersilahkan langsung ke gandok. Jika mereka bermalam di kepatian, mereka tidur di sebuah bilik di belakang. Tetapi keduanya tidak membantah. Di antar oleh abdi itu, keduanya pergi ke gandok sebelah kiri. Ketika mereka memasuki bilik, maka mereka melihat pakaian lengkap dua pengadek. Nampaknya kipatih telah memerintahkan menyediakan pakaian yang baik dan bersih bagi keduanya. Agung Sedayu tersenyum. Katanya kepada abdi itu terima kasih. Kalian berdua dipersilahkan untuk peri kepakiwan gelagah putih pun tertawa pula. Di luar sadarnya ia mengamati pakaiannya yang kemal, kotor dan bahkan koyak. Ketika keduanya telah berbenah diri dan menenakan pakaian yang disediakan oleh kipatih Mandaraka, maka keduanya telah menghadap. Jika kalian masih merasa letih, sebaiknya kalian beristirahat lebih dahulu. Nanti kita masih mempunyai waktu panjang untuk berbincang-bincang, berkata kipatih. Kami sudah cukup beristirahat, kipatih, sahut Agung Sedayu. Tetapi baru saja gelagah putih berkelahi di kedai itu. Gelagah putih menundukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab sama sekali. Yang kemudian menyahut adalah Agung Sedayu. Nampaknya gelagah putih sekedar ingin melepaskan ketegangan. Kipatih tertawa. Katanya, aku mengerti. Agung Sedayu pun tertawa pula. Sementara gelagah putih masih tetap menundukkan kepalanya. Jika demikian, berkata kipatih, kita dapat berbincang. Kalian dapat bercerita tentang perjalanan kalian. Iheski pun demikian, aku ingin minta kalian besok menghadap langsung panembahan senapati. Agung Sedayu bergesar setapak. Namun kemudian ia pun telah menceritakan perjalanannya meskipun baru dalam garis besarnya saja. Kipatih Mandaraka mendengarkan laporan Agung Sedayu dengan bersungguh-sungguh. Kipatih itu pun dapat menggambarkan, apa yang sedang bergerak di pati. Sambil menangguk-angguk kipatih itu pun kemudian berdesis gerak itu harus dihentikan. Ya, kipatih, desis Agung Sedayu, menurut pendapatku, semakin lama keadaan akan menjadi semakin gawat. Jika pati menjadi semakin kuat, maka Mataram akan mengalami kesulitan yang lebih pahit lagi. Untuk meredakan gejolak yang terjadi di pati itu kemudian, harus jatuh korban yang tidak terhitung lagi jumlahnya. Mumpung masih belum terlambat, sahut kipatih Mandaraka. Ya, kipatih. Semakin cepat semakin baik. Kipatih pun mengangguk-angguk. Katanya kemudian besok kita menghadap panembahan senapati. Sebaiknya hari ini kalian beristirahat di sini. Terima kasih, kipatih, jawab Agung Sedayu. Atau kalian ingin berjalan-jalan, membeli makanan dan minuman di kedai tanpa terganggu? Agung Sedayu tertawa. Katanya, tidak kipatih. Kami benar-benar ingin beristirahat. Besok kami akan mengiringi kipatih menghadap panembahan senapati. Hari yang tersisa benar-benar telah dipergunakan untuk beristirahat oleh Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Mereka dapat duduk di serambi, hidangan minuman hangat dan beberapa potong makanan. Mereka dapat berbicara tentang apa saja tanpa harus mengerutkan dahi dan tidak harus selalu membuat penilaian terhadap persoalan yang terjadi di sekitarnya. Tidak pula harus selalu berhati-hati setiap melangkahkan kaki. Agung Sedayu dan Gelagah Putih benar-benar merasa dapat mengendorkan syaraf-syarafnya yang tegang. Di malam hari keduanya dapat tidur dengan nyenyak di tempai yang bukan saja hangat, tetapi juga aman. Mereka tidak perlu bergantian berjaga-jaga. Meskipun demikian, Agung Sedayu dan Gelagah Putih memang sudah terbiasa bangun pagi-pagi. Karena itu, maka ketika Fajar menyingsing keduanya telah selesai berbenah diri. Namun mereka justru merasa canggung bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan. Setiap kali mereka bermalam di Kepatihan, maka di pagi hari mereka kadang-kadang digelisahkan oleh kecanggungan mereka itu. Hari itu, bersama-sama dengan Kipatih Mandaraka, mereka akan menghadap Panembahan Senapati untuk memberikan laporan tentang perjalanan mereka ke Patih. Ternyata Panembahan Senapati telah menerima Kipatih Mandaraka, Agung Sedayu dan Gelagah Putih secara khusus. Bertiga mereka menghadap Panembahan Senapati di Paseban dalam tanpa ada orang lain yang ikut hadir. Dengan jelas Agung Sedayu memberikan laporan perjalanannya bersama Gelagah Putih ke Patih. Beberapa kenyataan yang mereka lihat dan beberapa keterangan yang mereka dengar dari orang dalam serta urayan dan kesimpulan yang telah mereka buat berdasarkan atas pengamatan mereka di dalam dan di luar Kota Patih. Panembahan Senapati mendengarkan laporan Agung Sedayu dengan sungguh-sungguh. Wajah Panembahan Senapati itu sekali-sekali nampak berkerut, nampaknya beberapa sentuhan telah menggamit hatinya. Demikian Agung Sedayu selesai memberikan laporannya, maka Panembahan Senapati itu pun mengangguk-angguk. Ia memang tidak cepat mengambil kesimpulan dan menjatuhkan perintah. Tetapi dengan hati-hati Panembahan Senapati itu membicarakannya dengan Kipatih Mandaraka. Namun Panembahan Senapati itu pun kemudian bertanya kepada Agung Sedayu apakah menurut pendapatmu, pati akan dapat mengumpulkan kekuatan melampaui kekuatannya ketika pasukan pati itu berada di perambanan? Dari sisi jumlahnya, mungkin sekali Panembahan, jawab Agung Sedayu, tetapi orang-orang yang sempat dikumpulkan oleh pati sebagian besar adalah orang-orang baru. Namun justru karena itu, maka jika terjadi benturan, maka kematian akan menjadi semakin banyak. Jika orang-orang baru itu sempat disiapkan dengan baik, maka Mataram pun akan memberikan korban yang cukup banyak pula, desiski patih Mandaraka. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Kita harus membuat pertimbangan dari beberapa segi. Ya Panembahan. Kita memang harus berhati-hati mengambil sikap. Panembahan Senapati menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa perang masih harus terjadi. Korban harus diserahkan untuk menghindari korban yang lebih banyak. Aku akan membicarakan dalam pertempuran yang lebih tuas, Paman. Aku akan memanggil para pangeran, para panglima dan Senapati terpenting untuk mengambil keputusan. Silakan Panembahan. Segala langkah memang harus diperhitungkan baik-baik. Aku mengucapkan terima kasih, Agung Sedayu dan Gelagah Pulih. Keterangan kalian akan menjadi patokan langkah-langkah penting yang akan kita ambil, berkata Panembahan Senapati. Lalu katanya kepada Kipatih Mandaraka, aku mohon Paman dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam pertemuan yang akan segera aku selenggarakan. Baiklah Panembahan. Kita memang harus bergerak cepat, sebelum kekuatan patih menjadi semakin teratur, jawab Kipatih. Demikianlah, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih sudah diperkenankan mundur dari Paseban dalam bersama Kipatih Mandaraka. Namun ternyata bahwa Agung Sedayu dan Gelagah Putih masih belum dapat melepaskan diri dari tugas-tugasnya. Keduanya memang diperkenankan untuk kembali ke Tanah Perdikan Menoreh. Tetapi justru untuk bersiap melakukan tugas yang baru, yang menjadi lebih berat dari tugas yang pernah mereka jalani pada saat Mataram telah diserang oleh Patih. Agung Sedayu dan Gelagah Putih justru harus bersiap untuk pergi ke Patih dengan kekuatan yang ada di barak pasukan khusus dan di Tanah Perdikan Menoreh. Dalam waktu yang sangat singkat, semua kekuatan harus sudah berkumpul. Beruntunglah Mataram, bahwa Mataram masih belum melepaskan kesiagaannya seluruhnya. Karena itu, maka para pemimpin Mataram yakin bahwa mereka akan dapat mengumpulkan pasukan dengan kekuatan yang besar dalam waktu yang pendek. Dengan demikian, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih masih belum sempat mengambil kuda mereka di Jatianom. Ketika mereka sampai di Kepatihan, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih segera mohon diri untuk kembali ke Tanah Perdikan. Waktu mereka memang tidak begitu panjang. Baiklah, berkata Kipatih Mandaraka, tetapi apakah kalian akan berjalan kaki? Ya, Kipatih, jawab Agung Sedayu, kami tidak membawa kuda. Jika demikian kalian dapat membawa kuda dari sini. Akan segera disediakan dua ekor kuda bagi kalian. Terima kasih Kipatih. Besok, kuda itu akan kami bawa bersama pasukan yang akan datang ke Mataram. Kau tidak usah mengembalikan kedua ekor kuda itu. Maksud Kipatih? Kalian berdua masih berhak untuk menerima yang lain kecuali kedua ekor kuda itu. Kami tidak bermaksud memberi kalian semacam upah dari keberhasilan tugas kalian. Tetapi satu kewajaran saja, bahwa kalian memang berhak menerimanya. Agung Sedayu mengangguk hormat sambil berdesis, kami mengucapkan terima kasih Kipatih. Atas nama Mataram, aku juga mengucapkan terima kasih, jawab Kipatih Mandaraka. Demikianlah, maka Kipatih memang telah memerintahkan Abdi Kepatihan untuk mempersiapkan dua ekor kuda. Meskipun tidak setegar dan sebesar kuda yang pernah dihadiahkan kepada gelagah putih, namun kedua ekor kuda itu juga terhitung kuda yang baik. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Agung Sedayu dan gelagah putih itu pun segera mohon diri. Mereka memang tidak dipanggil menghadap bersama para pemimpin Mataram untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Kalian harus segera bersiap. Waktunya tentu tidak akan lama lagi. Kami menunggu perintah, Kipatih. Ya, perintah akan segera menyusul. Tetapi tentu dalam waktu yang dekat. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, Agung Sedayu dan gelagah putih telah berpacu di atas kudanya. Sinar matahari terasa semakin menyengat tubuh. Keringat pun dengan cepat telah membasai pakaian mereka. Sementara debu berhamburan dan melekat pada pakaian mereka yang basah. Ketika gelagah putih mengeluh bahwa pakaiannya menjadi kotor, Agung Sedayu tersenyum sambil berkata, kau mendapat pakaian baru kemarin. Jika kau masih mengenakan pakaianmu yang lama, maka kau justru tidak akan mengeluh bahwa pakaianmu kotor karena debu. Gelagah putih mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa pula. Katanya, pakaianku yang kemarin sudah tidak akan dapat bertambah kotor lagi. Agung Sedayu tertawa berkepanjangan. Demikianlah, di bawah terik matahari keduanya berpacu menuju ke penyeberangan Kalipraga. Mereka memang tidak melihat suasana perang di sepanjang jalan yang mereka lewati. Meskipun demikian keduanya mengetahui bahwa hembusan angin peperangan tentu sampah. Juga kepadukuhan-padukuhan yang menampak di antara tuasnya bulak persawahan. Setidak-tidaknya mereka harus ikut membantu menyediakan bahan pangan bagi para prajurit. Sambil berpacu Agung Sedayu dan Gelagah putih sempat membayangkan perjalanan pasukan Mataram yang akan menyusul ke Pati. Perjalanan pasukan itu tentu mirip dengan perjalanan pasukan Pati yang bergerak menuju ke Mataram. Namun terhenti di Prambanan. Bahkan tidak mampu meneruskan perjalanannya ke barat. Perjalanan yang berat, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Sementara itu Agung Sedayu dan Gelagah putih telah berada di tepian Kalipraga. Beberapa prajurit yang bergerak menyeberang. Nampaknya hari itu cukup ramai, sehingga rakit yang ada harus menyeberang hilir mudik. Untuk beberapa saat lamanya, keduanya menunggu rakit yang bergerak ke timur. Beberapa orang penumpang yang sudah menunggu berdiri berjajar di pinggir sungai. Agung Sedayu dan Gelagah putih pun telah berdiri pula di antara mereka. Tetapi tiba-tiba seorang anak muda yang mengenakan pakaian bersih, rapi dan tentu mahal, berkata sambil menunjuk ke arah Agung Sedayu dan Gelagah putih, Kalian jangan bersama kami. Bawa kedamu dengan rakit berikutnya. Tanda pisah N. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba wajahnya menegang. Dilepaskannya kendali kudanya. Namun ketika ia melangkah setapak mendekati anak muda itu, Agung Sedayu memberinya isyarat. Katanya kemudian, Kudamu akan lari jika kau tinggalkan begitu saja. Kita belum terbiasa dengan kuda-kuda ini. Mulut anak itu harus dibungkam, desis Gelagah putih. Kenapa tiba-tiba kau menjadi pemarah? Gelagah putih tertegun. Pertanyaan itu telah menyentuh perasaannya. Tetapi mencuat pula pertanyaan di dalam dadanya apakah aku harus selalu mengiakan apapun juga, termasuk yang tidak aku setujui? Tetapi Gelagah putih tidak mengucapkannya. Dipeganginya lagi kendali kudanya, meskipun rasa-rasanya jantungnya berkejolak. Ketika rakit itu kemudian merapat, serta orang-orang yang ada di alasnya sudah berloncatan turun di pasir tepian, Maka orang-orang yang sudah menunggu itu pun berloncatan naik. Anak muda yang telah menyinggung perasaan Gelagah putih. Itu pun segera naik pula ke atas rakit. Namun ia masih sempat memandang Gelagah putih dengan tatapan matu yang menyakitkan hati. Biar saja, desis Agung Sedayu. Gelagah putih memang tidak berbuat apa-apa. Sejenak kemudian rakit itu pun meluncur ke tengah. Dua orang tukang satang mendorong rakit itu dengan galah yang panjang. Baru beberapa saat kemudian rakit berikutnya telah merapat, Agung Sedayu dan Gelagah putih pun telah membawa kudanya naik ke atas. Sementara beberapa orang yang lain dengan tidak menyatakan keengganannya berkait bersama dua ekor kuda. Bahkan seorang di antara para penumpang itu berkata langsung kepada Gelagah putih. Kudamu bagus anak muda. Kuda pinjaman kisana. Beruntunglah bahwa kau dipercaya meminjam kuda sebagus itu, berkata orang itu. Agung Sedayu mendengarkannya sambil tersenyum. Sementara Gelagah putih berkata di dalam hatinya, kudaku yang seekor tentu lebih baik lagi. Air kali praga yang kebetulan tidak naik itu, diseberangi tanpa hambatan. Beberapa saat kemudian, Agung Sedayu dan Gelagah putih telah berada di tepian sebelah barat. Gelagah putih yang sudah melupakan sikap anak muda yang berpakaian bagus dan mahal itu, harus menahan diri lagi. Ketika ia bersiap untuk meloncat naik ke punggung kudanya. Anak muda yang naik keraki telah dahulu itu memandanginya saja dengan sorot meti menantang. Gelagah putih yang masih muda itu ternyata sangat sulit mengendalikan dirinya. Di luar pengetahuan Agung Sedayu, ketika ia melihat anak muda itu memandanginya dengan membelalakan matanya, Gelagah putih justru telah menjulurkan lidahnya. Adalah di luar dugaan Gelagah putih, bahwa anak muda itu menjadi sangat marah, dengan lantang anak muda itu berteriak, hiturun kau tikus buruk. Gelagah putih justru terkejut melihat sikap anak muda itu. Ia mengira bahwa anak muda itu tidak berteriak-teriak seperti itu, sehingga beberapa orang yang baru saja turun dari rakit serta mereka yang berdiri di sisi barat menunggu rakit yang akan membawa mereka menyeberang, telah berpaling ke arahnya. Agung Sedayu juga terkejut. Dengan serta merta ia bertanya kepada Gelagah putih. Kenapa? Entahlah, jawab Gelagah putih, sejak tadi aku berada di belakang katang. Aku tidak berbuat apa-apa. Tetapi anak muda itu telah berlari mendekatinya. Gelagah putih itu pun telah meloncat turun pula tanpa menunggu isyarat Agung Sedayu. Jika anak itu menyerangnya, maka ia akan membuatnya jerah. Tetapi sebelum anak muda itu mendekati Gelagah putih, tiga orang laki-laki mengejarnya dan memegangi lengannya. Lepaskan, lepaskan. Aku akan membunuh keparat itu. Ia tentu petugas sandi dari pati. Jangan. Jangan begitu, berkata salah seorang dari ketiga orang laki-laki yang memeganginya. Anak muda itu meronta, sementara Gelagah putih telah berdiri tegak menunggunya. Gelagah putih, berkata Agung Sedayu, tentu ada sesuatu yang tidak beres dengan anak muda itu. Gelagah putih tidak menjawab. Agung Sedayu pun kemudian menyerahkan kudanya kepada Gelagah putih sambil berkata, pegangi kuda itu. Aku akan berbicara dengan mereka. Bukan kau. Gelagah putih tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian telah memegangi kendali kuda Agung Sedayu, sementara Agung Sedayu berjalan mendekatinya. Anak muda itu masih meronta-ronta, bahkan sambil berteriak-teriak dengan keras, aku bunuh kau pengecut. Aku bunuh kau. Agung Sedayu bernanti beberapa langkah daripadanya. Sementara ketiga orang laki-laki itu masih saja memeganginya dengan eratnya. Seorang di antara mereka berusaha menenangkan anak muda yang meronta-ronta itu. Selain ketiga orang laki-laki yang memeganginya itu, seorang laki-laki yang lain, yang sudah lebih tua, melangkah mendekati Agung Sedayu. Maafkan cucuku, kisana. Agung Sedayu menarik nafas panjang. Dahulu cucuku tidak bertabiat seperti itu. Tetapi ketika ia pulang dari Perambanan, perangainya telah berubah. Perambanan bertanya Agung Sedayu. Ya, di Perambanan telah terjadi perang besar antara Mataram dan Pati. Cucuku berada di antara pasukan Mataram. Ternyata secara jiwani ia tidak siap berada di pertempuran yang garang itu, sehingga setiap kali ia menjadi marah, kecewa atau gelisah, sikapnya menjadi kasar seperti ini. Agung Sedayu mendengar keterangan orang tua itu dengan dada yang berdebar-debar. Perang yang terjadi di Perambanan itu masih belum dapat ditupakannya. Gelagah putih berdiri termangu-mangu. Sementara itu anak muda itu masih merontah-rontah sambil berteriak-teriak. Perhatian semua orang yang berada di tepian itu telah tertarik oleh teriakan-teriakan anak muda itu. Sementara orang yang memeganginya itu berusaha untuk menenangkannya. Tangkap orang itu. Ia tentu petugas Sandi dari pati teriak anak muda itu. Tidak. Tidak agar. Anak muda itu bukan petugas Sandi tetapi anak muda itu masih tidak mau diam. Orang yang berambut putih itu pun kemudian berkata kepada Agung Sedayu, Tolong Kisanak. Aku mohon Kisanak meninggalkan tempat ini. Bukan apa-apa. Aku hanya mohon pertolongan agar cucuku itu dapat menjadi tenang. Baik, baik, Kisanak, jawab Agung Sedayu, kami akan pergi. Demikianlah Agung Sedayu pun kemudian telah mengajak gelagah putih untuk pergi. Gelagah putih yang juga mendengar permintaan orang berambut putih itu ternyata dapat memaklumi keadaan, sehingga ia pun kemudian telah kembali meloncat ke punggung kudanya, setelah menyerahkan Kuda Agung Sedayu. Sejenak kemudian maka keduanya telah berpacu meninggalkan tepian itu. Beberapa saat anak muda itu masih meronta-ronta dan berteriak-teriak. Namun semakin lama suaranya menjadi semakin lemah, sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Tubuh dan pakaiannya telah menjadi basah oleh keringat. Nafasnya tengah sedang pandangan matanya menjadi liar. Namun orang-orang yang memeganginya itu pun berhasil melunakan hatinya, sehingga anak muda itu tidak lagi meronta-ronta. Dalam pada itu Agung Sedayu dan gelagah putih menjadi semakin jauh dari kali praga. Gelagah putih memang menyesal, bahwa ia telah membuat anak muda marah. Tetapi ia tidak tahu, bahwa anak itu meriang terganggu keseimbangan jiwanya. Tiba-tiba saja, seakan-akan di luar sadarnya, gelagah putih berdesis, kasihan anak itu. Ya, Agung Sedayu menyahut, seperti kata kakeknya, anak itu tidak siap memasuki perang yang besar. Darah, jerit dan desah kesakitan, teriakan-teriakan yang lain yang terdapat di medan perang, membuat anak itu kehilanan kendali. Apakah anak itu akan dapat sembuh bertanya gelagah putih, mudah-mudahan masih dapat disembuhkan meskipun perlahan-lahan. Namun dalam keadaan yang khusus, gejolak itu akan dapat muncul kembali. Agaknya dalam kehidupannya sehari-hari anak itu sudah nampak wajar. Tetapi karena ia melihatmu dan mungkin wujudmu menggugah kenangannya yang mengerikan itu, telah membuatnya kehilangan kendali penalarannya. Kakang, bertanya gelagah putih, apakah wujudku pantas untuk dicurigai bahwa aku petugas sandi? Bertanyalah kepada dirimu sendiri. Apakah kau petugas sandi atau bukan? Gelagah putih mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia berkata, jika demikian, anak muda itu mempunyai penglihatan lebih tajam dari orang lain, meskipun itu tidak dapat membedakan antara petugas sandi Mataram dan petugas sandi Pati. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, sudahlah. Semoga keluarganya bersedia merawatnya dengan sabar, sehingga pada suatu saat anak muda itu benar-benar dapat sembuh. Gelagah putih mengangguk-angguk kecil. Katanya kemudian. Ya, mudah-mudahan ia dapat segera sembuh, pulih seperti sedia kala. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya seakan-akan hanya sekedar bergumam, mudah-mudahan. Namun gelagah putih berkata pula, padahal tentu tidak bani seorang saja yang mengalami goncangan perasaan seperti itu. Ya, tentu ada beberapa orang. Baik juga keluarga yang kehilangan anak, suami atau orang lain yang dikasihinya, akan dapat terguncang pula jiwanya. Gelagah putih pun terdiam. Tetapi gejolak di dalam dadanya masih saja menggelepar, sementara kudanya berlari terus menuju padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Angin selatan berhembus perlahan-lahan. Daun padi di sawah yang diusap angin menggelombang seakan-akan mengalir dari ujung selatan sampai ke Cakrawala. Kuda Agung Sedayu dan Gelagah Putih berlari sepanjang bulak yang tuas berpacu dengan arus gelombang daun padi yang hijau subur. Ketika Agung Sedayu dan Gelagah Putih menjadi semakin dekat dengan padukuhan induk maka mereka pun mulai bertemu dengan anak-anak muda tanah perdikan yang sedang berada di sawah. Apalagi ketika mereka memasuki sebuah padukuhan. Maka anak-anak muda itu pun selalu bertanya bukan saja tentang keselamatan mereka, tetapi juga tentang tugas yang diembannya. Tetapi Agung Sedayu dan Gelagah Putih masih belum dapat bercerita tentang tugas-tugas mereka, justru karena hubungan antara Mataram dan Pati masih tetap gelap dan bahkan setiap saat perang masih akan pecah lagi. Karena itu setiap kali mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan, maka sambil tersenyum Agung Sedayu berkata tidak banyak yang dapat aku ceritakan sekarang. Mungkin pada kesempatan lain. Apalagi sebenarnya tidak ada hal yang baru yang dapat aku katakan kepada kalian. Anak-anak muda itu mengerti bahwa keduanya tentu masih letih. Apalagi jika mereka sempat memperhatikan matu gelagah putih yang redup seperti orang yang telah sepekan tidak pernah tidur. Karena itu, anak-anak muda itu tidak menahan keduanya lebih lama lagi. Mereka segera mempersilahkan keduanya untuk melanjutkan perjalanan. Kalian tentu sangat letih, berkata anak-anak muda itu. Gelagah putih mencoba tersenyum sambil menjawab, Ya, kami memang sangat letih. Namun Agung Sedayu sempat melihat kejengkelan di balik senyum kecut gelagah putih itu. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian keduanya telah memasuki padukuhan induk. Tetapi gelagah putih tidak ingin memperlambat derap kaki kudanya, sehingga Agung Sedayu harus mengikutinya di belakangnya. Kedatangan mereka disambut oleh seisi rumah dengan gembira, meskipun di malara-raulan nampak titik-titik air keharuan. Ki Jaya Raga yang kebetulan berada di rumah pun menepuk bahu Agung Sedayu sambil berkata, Aku yakin, bahwa kalian berdua dapat menyelesaikan tugas kalian dengan baik. Kami berharap demikian, Ki Jaya Raga, sahut Agung Sedayu. Bukankah tidak ada masalah di perjalananmu bertanya Ki Jaya Raga? Agung Sedayu tersenyum. Katanya, Yang Maha Agung masih melindungi kami berdua, sehingga kami masih dapat kembali dengan selamat. Sokurlah, desis Ki Jaya Raga. Demikianlah, maka raraulam pun segera sibuk di dapur untuk menyiapkan minuman, makanan dan bahkan makan bagi Agung Sedayu dan gelagah putih. Hari itu keluarga gelagah putih nampak menjadi cerah. Apalagi ketika secara kebetulan wacana dan istrinya datang mengunjungi mereka sebagaimana yang sering mereka lakukan. Kegembiraan di rumah itu nampak menjadi semakin besar. Mayam itu, Agung Sedayu dan gelagah putih telah memerlukan menghadap Ki Gede Menoreh untuk menyampaikan laporan, bahwa mereka lelah kembali dari tugas khusus yang mereka lakukan atas perinlah langsung dan panembahan senapati. Kami, seisi tanah perdikan ini mengucapkan terima kasih, Mger, berkata Ki Gede. Agung Sedayu dan gelagah putih termangu-mangu sejenak. Mereka tidak segera lahu alasan Ki Gede, kenapa ia justru mengucapkan terima kasih. Namun Ki Gede itu pun berkata selanjutnya anggap berdua lelah melakukan satu lugas yang perintahnya langsung kalian terima dari panembahan senapati. Dengan demikian berarti bahwa tanah perdikan ini lelah memberikan sumbangan yang dianggap terbaik oleh panembahan senapati. Sehingga penghargaan itu tidak saja memberikan kebanggaan kepada kalian berdua, tetapi juga kepada kami, tanah perdikan ini. Apalagi kami hanya akan menerima limpahan nama baik Angger berdua, tanpa harus ikut bertaruh apapun. Angger keberdua masih harus mempertaruhkan nyawa Angger jika Angger gagal. Sedangkan kami tidak akan menanggung akibat buruk apapun. Kami berdua tidak akan dapat berbuat banyak tanpa tanah perdikan ini, Ki Gede. Kami merasa bahwa kami selalu mendapat dorongan kekuatan dari tanah perdikan ini. Doa yang selalu dipanjatkan oleh isi tanah perdikan ini sangat besar. Artinya bagi kami berdua selama kami menjalankan tugas kami. Terpujilah yang maha Agung, Angger. Namun malam itu Agung Sedayu dan Gelagah Putih masih belum dapat dengan terbuka menceritakan tugas yang masih harus mereka lakukan kemudian. Baik kepada Ki Gede menoreh maupun kepada mereka di rumah. Mereka tidak sampai hati merusak kegembiraan yang baru saja mereka reguk sejak keduanya pulang. Jika mereka menceritakan tugas yang masih akan dibebankan di pundak mereka, maka kegembiraan itu akan dengan cepat lenyap dari dada mereka. Mereka akan kembali dicengkam oleh kegelisahan dan kecemasan. Orang-orang yang baru saja pulang itu akan segera mempertaruhkan nyawa mereka lagi di medan perang. Di hari berikutnya, Agung Sedayu masih belum datang ke baraknya, lah masih beristirahat di rumah bersama Gelagah Putih serta berada di dalam kegembiraan bersama keluarga mereka. Bahkan beberapa orang lelah dalam mengunjungi rumah Iiu. Prasyawa dan istrinya juga memerlukan datang untuk mengucapkan selamat kepada Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Ketika kemudian malam turun, Agung Sedayu dan Gelagah Putih lelah berjalan-jalan mengunjungi padukuhan-padukuhan terdekat dengan padukuhan induk. Meskipun mereka tidak dapat menceritakan tugas khusus yang mereka lakukan, namun sebagian kecil dari pengalaman Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah membuat jantung anak-anak muda di padukuhan-padukuhan itu menjadi berdebar-debar. Pengalaman yang menarik, berkata Gelagah Putih. Jika kalian bertanya kepada kami, apakah kami terlarik untuk mengalami, maka kami akan memilih untuk membajak saja, desis salah seorang dari anak muda itu sambil tertawa. Kawan-kawannya dan bahkan Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun tertawa pula. Di dalam hatinya Gelagah Putih berkala. Itu baru sebagian kecil dari pengalaman perjalanan kami. Sedikit lewat tengah malam, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih itu pun kemudian telah melangkah kembali ke padukuhan induk. Gardu-gardu peronda sudah menjadi semakin sepi. Meskipun anak-anak muda masih duduk berjaga-jaga, tetapi mereka tidak lagi terdengar bergurau di antara mereka. Agaknya mereka telah menjadi letih tertawa, atau mungkin mereka mulai terkantuk-kantuk. Beberapa orang di antara mereka justru sedang meronda berkeliling, membangunkan mereka yang tidur terlalu nyanyak. Klikah Agung Sedayu dan Gelagah Putih tengah berjalan di sebuah bulak yang panjang, maka mereka pun terkejut. Dari dalam kesepian malam, terdengar suara seruling yang mengalun sendu. Seakan-akan suara seruling itu bersumber dari liang yang dalam sekali. Gelagah Pulih mengerutkan dahinya. Sementara Agung Sedayu menghentikan langkahnya. Wajahnya menengada sejenak. Namun kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam. Gelagah Putih memandang Agung Sedayu dengan dahi yang berkerut. Anak muda yang berilmu tinggi itu masih belum menemukan, dari manakah asalnya suara seruling itu. Tetapi sebelum ia bertanya kepada Agung Sedayu, terdengar Agung Sedayu berbicara. Tidak terlalu keras, seakan-akan kepada Gelagah Pulih yang berdiri dekat di hadapannya Rudita. Sudah lama kita tidak bertemu. Gelagah Pulih mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun terkejut ketika ia mendengar jawaban, jarak di antara kita memang menjadi semakin jauh Agung Sedayu. Kau menjadi lebih akrab bermain dengan cambukmu. Sementara aku semakin terikat kepada anak-anakku yang jumlahnya menjadi semakin banyak. Perang antara Mataram dan Pati telah meningkatkan jumlah anakku menjadi dua kali lipat. Kau berkala sebenarnya Radite? Kenapa tidak, Agung Sedayu? Anak-anakku tidak hanya berasal dari Mataram. Tetapi ada di antara mereka yang berasal dari sebelah utara pegunungan Kendeng. Kami, maksudku aku dan beberapa orang muridku, menemukan mereka dalam keadaan yang paling pahit dari lingkungan kehidupan sesama ini. Rudita, berkata Agung Sedayu kemudian, Jika hal itu tidak terjadi sekarang dan nanti dalam waktu yang dekat, maka anak-anak yatim dan piatu akan menjadi jauh lebih banyak lagi. Tidak segera terdengar jawaban. Namun kemudian terdengar jawaban dari seseorang yang seakan-akan berada di dalam lubang yang sangat dalam, menyedihkan sekali Agung Sedayu. Bumi memang menjadi semakin tua. Demikian pula sikap orang-orang yang menghuni bumi ini. Malanglah nasib anak-anak yang kehilangan kasil sayang karena nafsu ketamakan dan dengki. Rudita, kami hanya berusaha mengurangi korban, karena kami tidak kuasa untuk menjegahnya. Jarak di antara kita memang menjadi semakin jauh, Agung Sedayu, suara itu seolah-olah menjadi semakin jauh dan dalam. Agung Sedayu, menarik nafas dalam-dalam. Namun yang kemudian adalah suara seruling yang menukik ke kedalaman malam yang hening. Perlahan-lahan sekali. Dan akhirnya suara itu pun hilang. Marilah gelagah putih, desis Agung Sedayu. Gelagah putih pun kemudian senelangkah di sebelah Agung Sedayu. Beberapa lama ia merenung. Namun kemudian ia pun bertanya, Apakah Rudita itu hidup di dalam alam angan-angannya, Kakang? Tidak gelagah putih. Ia juga mengalami sebagaimana kita pernah mengalami. Kenapa ia tidak pernah mengerti tengang kenyataan yang kita hadapi? Bukannya tidak pernah mengerti tentang kenyataan. Tetapi ia mempunyai landasan yang berbeda untuk menangkapi kenyataan jawab Agung Sedayu. Gelagah putih mengangguk-angguk, Sementara Agung Sedayu berkata, Hatinya yang sejuk penuh kedamaian, Membuatnya lain dari orang kebanyakan, Karena jarang sekali orang yang memiliki nafas kedamaian sebagaimana Rudita itu. Tanda pisah N. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun ia pun berkata di dalam hatinya, Aku tidak mengerti. Agung Sedayu pun kemudian tidak banyak berbicara lagi. Ketika mereka memasuki padukuhan induk, Maka terdengar kokok ayam jantan yang sampai di rumah, Maka mereka melihat anak yang tinggal di rumah Agung Sedayu itu baru pulang dari sungai. Aku mendapat sidat, Berkata anak itu kepada gelagah putih. Jarang sekali ada sidat di sungai itu. Kemarin malam sidat ini sudah memasuki peliridan. Tetapi dapat lepas dan hilang. Tetapi dengan umpati seekor katak, Malam ini sidat itu dapat aku tangkap. Gelagah putih menepuk bahunya sambil berdesis, Kau memang seorang pemburu ulung di sungai Sukra. Besok kita dapat turun ke sungai, Berkata anak itu. Gelagah putih tertawa. Katanya, Baiklah. Besok kita turun ke sungai. Jangan bohong. Gelagah putih tertawa semakin keras. Tetapi ia tidak menjawab. Di sisa malam itu, Gelagah putih mencoba untuk dapat beristirahat sebaik-baiknya. Meskipun sekali-sekali ia teringat kata-kata yang diucapkan oleh Rudita, Namun ia pun kemudian tidak memikirkannya. Berbeda dengan Agung Sedayu. Lah tidak begitu mudah melupakan kata-kata yang diucapkan oleh Rudita itu. Justru ia dapat mengerti landasan berpikirnya. Sebenarnya Agung Sedayu pun yakin, Bahwa Rudita juga mengetahui kera berpikir Agung Sedayu, Sehingga sebagaimana dikatakan oleh Rudita, Bahwa jarak mereka menjadi semakin jauh. Namun akhirnya Agung Sedayu sempat juga tidur meskipun tidak terlalu lama. Tetapi dengan demikian, Ketika Agung Sedayu terbangun menjelang fajar, Tubuhnya telah terasa menjadi segar. Hari itu Agung Sedayu akan pergi ke baraknya yang sudah cukup iamah ditinggalkannya menjalankan tugasnya yang berat. Tetapi ia tidak akan dapat beristirahat lama, Karena dalam waktu yang singkat ia harus sudah berada di medan perang kembali. Tetapi Agung Sedayu telah bersepakat dengan gelagah putih untuk tidak tergesa-gesa mengatakan tentang rencana keberangkatan pasukan Mataram Kepati. Sebab dengan demikian, maka mereka akan segera merampas kegembiraan keluarga dan bahkan orang-orang Tanah Perdikan, Karena perang dapat berarti merenggut seseorang dari lingkungan kasih keluarga. Kita menunggu perintah itu datang, berkata Agung Sedayu. Ketika Agung Sedayu kemudian berangkat ke baraknya, Maka gelagah pulih pun telah berada di antara para pemimpin pengawal Tanah Perdikan bersama Prastawa. Meskipun gelagah putih tidak mengatakan sesuatu tentang perang yang masih akan berlangsung, Namun gelagah pulih mencanganjurkan, agar kesiagaan masih terus ditingkatkan. Latihan-latihan yang berat serta meningkatkan kemampuan secara pribadi. Selagi kita mempunyai waktu, berkata gelagah putih. Tetapi kesempatan itu ternyata terlalu sempit. Ketika Agung Sedayu kembali dari barak di sore hari, Ternyata pasukan khusus yang dipimpin oleh Agung Sedayu telah mendapat perintah khusus pula. Pasukan khusus itu telah ditetapkan menjadi bagian dari pasukan pengawal panembahan Senapati. Gelagah putih yang langsung diberitahu oleh Agung Sedayu, Menarik nafas dalam-dalam. Katanya, begitu cepat perintah itu datang. Kami harus sudah bersiap di mata rampakan ini juga mungkin hari ini atau besok, Ki Gede juga akan segera menerima perintah, desis gelagah putih. Dengan demikian Agung Sedayu tidak dapat menunda-nunda lagi. Ia harus segera memberitahukan perintah itu kepada Sekar Mirah dan seisi rumahnya yang lain, karena waktunya memang sudah terlalu sempit. Gelagah putih hanya dapat mengangguk-angguk saja. Meskipun rasa-rasanya baik Sekar Mirah maupun Raraulan masih belum puas menikmati kegembiraan mereka. Sebenarnya lah, ketika lewat senja seisi rumah itu duduk-duduk di ruang dalam menjelang makan malam, Agung Sedayu telah memberitahukan bahwa dalam waktu kurang dari sepekan, ia sudah harus berada di Mataram bersama pasukan khususnya. Wajah Sekar Mirah memang berubah. Tetapi pengalaman hidupnya di samping Agung Sedayu yang kemudian menjadi lurah prajurit telah mengajarnya, bagaimana ia harus bersikap sebagai seorang istri prajurit. Yang juga terkejut mendengar berita itu adalah Rara Willis. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, apakah perintah itu juga berlaku bagi para pengawal tanah pardikan ini? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya surat perintah bagi pasukan khusus itu tentu hanya berlaku bagi pasukan khusus itu sendiri. Jika tanah pardikan ini diikut seratakan dalam kesiagaan itu, tentu akan mendapat surat perintah tersendiri. Apakah tanah pardikan ini sudah menerima surat perintah itu tanda tanya? Sampai sekarang nampaknya belum, jawab Agung Sedayu. Meskipun demikian, Raraulan memang sudah menjadi cemas. Perintah yang serupa tentu akan datang pula bagi tanah perdikan menoreh. Tetapi Raraulan juga harus menerima kenyataan itu. Ia harus melepaskan gelagah putih pergi. Apalagi dirinya yang belum mempunyai ikatan yang resmi dengan gelagah putih. Bahkan Sekar Mirah pun tidak akan dapat mencegah kepergian Agung Sedayu. Malam itu telah dilalui dengan gelisah. Ketika Sekar Mirah dan Raraulan iklah berada di dalam biliknya, Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Kijaya Raga masih berbincang di ruang dalam. Kepada Kijaya Raga, Agung Sedayu telah menceritakan bahwa sejak semula sebenarnya ia sudah tahu bahwa dalam waktu singkat mereka akan kembali lagi ke Medan. Tidak hanya di sekitar Mataram atau Prambanan. Tetapi pasukan Mataram akan berangkat ke Pati. Mataram tidak mempunyai pilihan lain untuk menghentikan Pati, berkata Agung Sedayu. Mataram memerlukan pasukan yang sangat kuat, Desis Kijaya Raga. Ya, meskipun kekuatan Pati juga sebenarnya sudah susut dibanding dengan kekuatannya semula. Kijaya Raga mengangguk-angguk. Tetapi kekuatan untuk menyerang itu harus diperhitungkan lebih besar dari kekuatan untuk berlahan. Seandainya kekuatan Pati sama seperti saat ia datang ke Prambanan, maka Mataram harus memiliki kekuatan lebih besar dari itu. Tetapi Agung Sedayu itu berdesis, panembahan sena Pati memiliki banyak kelebihan. Di Prambanan ternyata pasukan Mataram lah yang menyerang pasukan Pati yang bertahan di dalam benteng pesanggerahannya. Ya, Kijaya Raga mengangguk-angguk, mungkin panembahan sena Pati dapat berbual lain. Dengan pasukan yang kecil, tetapi memiliki kemampuan yang tinggi, ia dapat menerobos dan menghancurkan pasukan yang lebih besar. Tetapi meskipun kecil, namun memiliki kekuatan dan kemampuan yang sangat tinggi melampaui kekuatan lawannya yang jumlahnya lebih banyak. Agung Sedayu mengangguk mengiakan, karena kekuatan dan kemampuan satu pasukan tidak selalu ditentukan oleh jumlah orangnya. Namun kemampuan dan kekuatan secara pribadi juga banyak berpengaruh di samping kemampuan bertempur dalam satu kesatuan yang utuh. Ketiga orang itu tertegun ketika mereka mendengar pintu samping terbuka. Ketika mereka berpaling, maka mereka pun melihat Sukra berdiri termangu-mangu. Sebelum Sukra mengatakan sesuatu, gelagah putih sudah bangkit sambil berkata, Oh, aku janji ya? Kemarin kau sudah hingkar janji. Sekarang terserah kepadamu apakah kau akan pergi atau tidak. Gelagah pulih tertawa. Katanya, baiklah. Aku akan pergi. Gelagah putih pun kemudian minta diri kepada Agung Sedayu dan Kijaya Raga untuk pergi ke sungai. Aku akan menutup liri dan ku dua kali malam ini, berkata anak itu, musim ikan di sungai. Kemarin aku mendapat ikan cukup banyak. Gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara itu kaki mereka melangkah menuruni jalan padukuhan menuju ke sungai. Namun tiba-tiba saja gelagah putih bertanya, apakah kau masih belum jemuh bermain dengan peliridanmu? Jemuh anak itu menjadi haran. Namun tiba-tiba ia pun bertanya, apakah kau juga sudah menjadi jemuh? Tidak, jawab gelagah putih, maksudku, masih sempat melakukannya di sela-sela kesibukan yang lain? Bukankah aku tidak mempunyai kerja di malam hari? Maksudku, barangkalikah sudah terlalu letih karena pekerjaan yang kau lakukan di siang hari. Hanya orang-orang yang malas yang berbuat demikian gelagah putih tersenyum. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Tetapi beberapa langkah mereka berjalan, anak itulah yang berbicara lagi, kau tidak mau memberi kesempatan aku berlatih lebih banyak. Gelagah putih tertawa pendek. Katanya, bukan aku tidak mau. Tetapi kau lahu bahwa aku bertugas di luar tanah perdikan, sehingga iku tidak mempunyai banyak kesempatan untuk melakukannya. Besok, jika semuanya sudah berlalu, maka aku akan mempunyai waktu untuk melakukannya lebih banyak dari sekarang. Namun tiba-tiba anak itu berkata, Anak-anak dari seberang bukit itu sering mengganggu kami. Gelagah putih mengerutkan keninya. Katanya maksudmu dari kademangan sebelah bukit? Bukan. Mereka justru mengeluh. Anak-anak dari sebuah padepokan di keronggahan. Gelagah pulih tersenyum, padepokan itu sudah lama berada di sana. Bukankah biasanya anak-anak padepokan di keronggahan itu tidak nakal? Ya, aku tidak tahu kenapa para cantrik itu tiba-tiba saja berubah. Mereka sudah mengenal kita di sini. Jika anak, anak itu nakal, tentu akan dicegah oleh pemimpin padepokan itu. Kiyai Warangka sudah mengenal Ki Gede dengan baik. Kiyai Warangka juga mengenal Kakang Agung Sedayu. Anak itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya tetapi kenapa tiba-tiba mereka berubah? Gelagah pulih mengerutkan dahinya. Katanya kemudian jika benar, katakan kepada Ki Jaya Raga. Ia pun mengenal Kiyai Warangka yang memimpin padepokan di keronggahan itu. Tetapi biasanya padepokan kecil itu tidak mengganggu orang lain. Kiyai Warangka adalah orang yang baik. Anak itu terdiam. Sementara mereka telah berada di tepian. Gelagah putih dan Sukra pun segera menutup liridan. Seperti yang dikatakan Sukra, ternyata malam itu pun mereka mendapat ikan cukup banyak. Tetapi ketika mereka kemudian pulang. Gelagah pulih berkata nanti, aku tidak ikut turun jika kau menutup liridan untuk yang kedua kalinya. Kenapa bertanya anak itu? Bukankah aku belum tidur sama sekali? Kau tentu sudah tidur setelah makan malam. Salahmu sendiri, gumam anak itu. Kenapa kau tidak segera pergi tidur, tetapi berbincang tidak berkeputusan? Gelagah putih tertawa. Katanya, waktu untuk berbincang seperti itu sangat sempit. Lusa kami harus pergi lagi. Anak itu mengerutkan dahinya. Sambil bersungut-sungut ia berkata, kau akan pergi lagi? Gelagah putih mengangguk. Katanya, ya, aku masih harus melakukan lugas di luar tanah perdikan ini bersama kakang Agung Sedayu Unluk Wakiu yang agak lama. Anak itu tidak menjawab. Namun kemudian ia pun mempercepat langkahnya menyusuri jalan padukuhan. Setelah mencuci kakinya di pakiwan, maka gelagah putih pun telah pergi ke biliknya. Ia ingin tidur nyenyak sampai menjelang fajar. Di hari berikutnya, maka Kigedep telah mengutus seorang pengawal untuk memanggil gelagah putih. Aku sendiri? Ya, jawab pengawal itu, bukankah kilurah Agung Sedayu tidak ada di rumah? Ya. Kakang Agung Sedayu pergi ke barak bersama pengawal itu, maka gelagah putih pun telah pergi ke rumah Kigedep. Demikian ia memasuki regol halaman, gelagah putih memang agak terkejut karenanya. Ia melihat para bebahu dan pemimpin pengawal dari padukuhan. Padukuhan sudah lengkap berada di pendapar rumah Kigedep. Tetapi gelagah putih segera tanggap. Tentu ada surat perintah dari Mataram menjelang keberangkatan pasukan Mataram untuk menyusulkan jeng Adipati Praguala ke pati. Demikian ia duduk di antara mereka yang sudah datang lebih dahulu, maka Kigedep pun mengucapkan selamat datang kepadanya, namun pertemuan itu pun kemudian segera dimulai. Seperti yang diduga oleh gelagah putih, maka Kigedep telah memberitahukan kepada para bebahu dan para pemimpin pengawal bahwa Tanah Perdikan Menoreh telah menerima surat perintah dari Panembahan Senapati untuk mempersiapkan pasukannya. Dalam waktu sepekan, perintah berikutnya akan menyusul. Atas dasar surat perintah itu, maka Kigedep telah memerintahkan kepada para demang, bekal, pemimpin pengawal di padukuhan-padukuhan untuk segera mempersiapkan pasukan. Dalam sepekan, perintah Kigedep. Suasana menjadi hening. Beberapa orang saling berpandangan sejenak. Tetapi tidak seorang pun yang berbicara di dalam pertemuan itu. Kigedep telah yang kemudian bertanya, ada yang merasa berkeberatan. Tidak seorang pun yang menjawab. Namun Kigedep telah yang kemudian berkata, aku tahu perasaan kalian. Anak-anak kita belum lama kembali pulang. Dalam waktu dekat mereka harus berangkat lagi. Tetapi itu adalah beban kewajiban yang harus kita pikul. Kiat tidak hanya dapat menghisap hasil bumi, air dan udara di alas Tanah Perdikan ini. Tetapi kita juga harus menjadi pilar-pilar yang menyanggak keberadaannya. Orang-orang yang mendengarkan keterangan Kigedep itu mengangguk-angguk. Meskipun demikian, perinlah panembahan senapati memang membuat mereka menjadi berdebar-debar. Beberapa saat kemudian, Kigedep masih memberikan penjelasan, terutama bagi para pemimpin pengawal dan padukuhan-padukuhan. Ingat, dalam waktu sepekan akan menyusul perintah berikutnya. Itu berarti bahwa dalam sepekan, pasukan Tanah Perdikan ini harus sudah siap. Bukan hanya anak-anak mudanya saja, tetapi termasuk laki-laki yang sudah lebih tua, tetapi memiliki kekuatan dan kemampuan yang masih memadai, bekas pengawal Tanah Perdikan serta mereka yang dengan sukarlah menyatakan diri ikut serta. Ketika Kigedep memberi kesempatan bagi mereka yang ikut dalam pertemuan itu, maka tidak seorang pun di antara mereka yang bertanya. Nampaknya mereka semuanya sudah menyatakan diri tanpa diucapkan, bahwa segala galanya sudah jelas. Beberapa saat kemudian pertemuan itu pun telah dianggap selesai. Mereka yang hadir di pertemuan itu satu demi satu telah meninggalkan pendapa. Yang kemudian tinggal hanyalah Gelagah Putih, Pras Tawa dan beberapa orang pemimpin pengawal yang lain. Waktu kita sangat sempit, berkata Pras Tawa. Untunglah bahwa tatanan kesatuan dari para pengawal Tanah Perdikan masih jelas bagi kita. Kita akan dapat mengeterapkannya kembali. Kita tinggal mengisi kekosongannya saja, berkata Gelagah Putih. Pras Yawa mengangguk-angguk, besok kita harus sudah selesai menyusun tatanan kesatuan pasukan pengawal Tanah Perdikan untuk segera diterapkan. Besok lusa kita akan menyiapkan susunan itu sampai ke padukuhan-padukuhan. Besok lusa kita akan melihat kelompok-kelompok itu. Kemudian kita akan mengumpulkan mereka di arah-arah untuk melihat keutuhan pasukan itu. Dengan demikian setiap saat kita mendapat perintah berikutnya, kita sudah siap melakukannya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, ya, kita tinggal terangkai ke Mataram. Hari itu juga Pras Tawa telah menyusun urutan kegiatan yang akan dilakukan oleh para pengawal, sehingga setelah sepekan, pasukan pengawal Tanah Perdikan telah siap melakukan perintah apa saja dari Mataram. Demikian, maka dalam waktu yang singkat, Tanah Perdikan harus sudah menyiapkan pasukan pengawalnya dan membawanya ke Mataram. Tetapi pasukan pengawal itu tidak dapat berangkat bersama-sama dengan pasukan khusus yang dipimpin ke lurah Agung Sedayu, karena pasukan khusus itu harus lebih dahulu sampai di Mataram untuk ditempatkan menjadi bagian dari pasukan pengawal. Karena itu, maka Agung Sedayu memang harus berangkat lebih dahulu bersama pasukan khususnya, baru kemudian gelagah pulih akan menyusul. Demikianlah, maka pada hari yang sudah ditentukan, kilurah Agung Sedayu dan pasukan khususnya sudah harus berangkat ke Mataram. Sekar Mirah dan gelagah putih telah ikut pergi ke barak pasukan khusus saat pasukan itu dilepas. Sekelompok dari pasukan khusus itu harus ditinggalkan di barak. Ternyata bahwa mereka yang justru tidak dapat ikut ke medan perang menjadi kecewa. Tetapi mereka tidak dapat memaksa pergi. Kelompok yang pada pertempuran di Prambanan tidak diikut seratakan karena harus tinggal di barak, mendapat kesempatan pertama untuk berangkat. Bukan sekedar bergiliran agar semuanya sempat pergi berperang, tetapi mereka adalah tenaga-tenaga yang masih segar, yang belum merasa letih sebagaimana mereka yang telah bertempur sebelumnya. Namun sebagian dan mereka memang orang-orang yang telah berada di antara pasukan Mataram yang bertempur di Prambanan. Meskipun sebenarnya Sekar Mirah merasa gelisah atas kepergian suaminya, namun ia tidak menunjukkan perasaannya. Sekar Mirah sadar bahwa hampir semua keluarga para prajurit itu merasa gelisah. Tetapi mereka harus menyadari, untuk apa suaminya, anak, kakak atau adik atau siapapun yang berada di dalam pasukan itu, pergi ke Mataram. Ketika pasukan itu sudah berangkat, maka Sekar Mirah dan Gelagah Putih, serta keluarga para prajurit yang ikut melepas. Mereka pergi, lelah meninggalkan barak. Sekar Mirah dan dan Gelagah Putih pun telah kembali pula ke padukuhan induk. Namun ketika mereka sedang berada di perjalanan, mereka terkejut melihat sekelompok anak muda yang bergerombol berjalan menyusuri jalan induk di tanah perdikan menoreh. Mereka berteriak-teriak di sepanjang jalan dan bahkan sekali-sekali mengganggu orang yang sedang berjalan. Gelagah Putih pun kemudian teringat kepada keluhan sukrat bahwa orang-orang dari padepokan di keronggahan sering datang mengganggu orang-orang yang tinggal di sekitarnya, bahkan menyeberangi bukit sampai ke tanah perdikan menoreh. Tetapi mereka tentu bukan anak-anak dari padepokan di keronggahan itu. Mereka tentu bukan murid kiai warangka atau sesuatu lelah terjadi di padepokan itu, berkala Gelagah Putih di dalam hatinya. Tetapi Gelagah Pulih masih berdiam diri. Ia tidak mengatakan sesuatu kepada Sekar Mirah. Namun karena Sekar Mirah melihat sendiri apa yang telah mereka lakukan, maka Sekar Mirah itulah yang justru bertanya kepada Gelagah Putih, siapakah mereka? Gelagah Pulih termangu-mangu sejenak. Anak-anak muda itu berjalan searah dengan Gelagah Putih dan Sekar Mirah berjarak beberapa puluh langkah. Mereka berjalan di depan Gelagah Putih dan Sekar Mirah sejak mereka muncul dari tikungan. Mereka bukan anak-anak ademangan sebelah, desis Gelagah Putih yang kemudian menceritakan keluhan sukra karena anak-anak yang menurut katanya daripada pokan di keronggahan telah sering datang mengganggu. Tetapi Sekar Mirah menggeleng. Katanya, aku kira mereka bukan murid kiai warangka. Bukankah kiai warangka itu baik dan sudah mengenal tanah perdikan ini dengan baik? Aku kira mereka memang bukan murid kiai warangka Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi aku justru menjadi cemas jika mereka berbuat sesuatu yang tidak terpuji di padukuhan, justru saat para pengawal bersiap-siap untuk pergi ke Mataram. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ternyata sekelompok anak-anak muda itu memang tidak tahu diri. Ketika mereka melihat seorang petani tua berjalan di tanggul parit, tiba-tiba saja seorang dari mereka dengan sengaja telah menyentuh sehingga orang tua yang sedang memanggul cangkul itu jatuh ke dalamnya. Orang tua itu pun segera bangkit. Namun pakaiannya telah menjadi basah kuyuk. Namun anak-anak muda itu tertawa meledak. Mereka mengerumuni orang tua yang basah kuyuk itu. Hi, kau mandi tanpa membuka pakaian ku kek tanda tanya bertanya seorang di antara mereka. Kenapa hanya sebentar? Mandi lagi ya kek anak muda itu lelah mendorong orang tua itu sekali lagi. Sehingga orang tua itu telah jatuh pula ke dalam parit. Sekali lagi suara tertawa meledak. Namun ternyata tiga orang anak muda dari padukuhan terdekat telah melihatnya. Dua orang di antara mereka berlari-lari mendatangi anak-anak muda itu, sedang seorang lagi telah memberitahu beberapa orang kawan mereka. Kedatangan kedua orang anak muda yang berlari-lari itu membuat anak-anak muda yang telah mendorong orang tua itu masuk ke dalam parit menjadi semakin gembira. Mereka merasa seakan-akan mereka mendapatkan permainan baru yang lebih mengasyikan daripada seorang tua yang sudah menjadi basah kuyuk itu. Kenapa kalian perlakukan orang tua itu dengan kasar bertanya salah seorang anak muda dari padukuhan terdekat itu, sementara kawannya yang seorang lagi berusaha menolong orang tua itu. Apa orang itu kakekmu, hi? Anak muda yang sudah mengenal orang tua itu dengan baik, menjawab, ya. Orang ini kakekku. Lalu kau mau apa bertanya salah seorang dari anak-anak muda yang nakal itu? Siapa yang telah mendorongnya sehingga kakekku terjebur ke dalam parit? Kau mau apa bertanya anak muda yang nakal itu? Jika ia jantan, aku tantang ia berkelahi, jawab anak padukuhan itu. Terdengar anak-anak muda itu tertawa meledak. Kemarahan anak muda dari padukuhan itu telah merambat sampai ke ubun-ubun. Namun ia justru terdiam ketika ia melihat gelagah putih dan sekar mirah berjalan mendekati mereka. Apa yang terjadi bertanya gelagah putih? Kakek telah didorong ke dalam parit, jawab anak muda padukuhan itu. Kau akan ikut campur seorang anak muda yang lain bertanya sambil mendekati gelagah putih. Kau siapa bertanya gelagah putih? Oh, kau merasa perlu tahu, siapa kami? Jangan pingsan jika kau mendengar siapakah kami ini. Aku tidak mudah menjadi pingsan, jawab gelagah putih. Anak muda yang umurnya sebaya dengan gelagah putih itu mengerutkan dahinya. Katanya, kami adalah murid-murid daripada pokan Kiaiwarangka di keronggahan. Bohong, jawab gelagah putih. Kenapa kau tidak percaya bertanya anak muda itu? Pertama, kami kenal baik dengan Kiaiwarangka dari keronggahan. Kami tidak percaya bahwa murid-murid Kiaiwarangka itu menakal kalian ini. Kedua, jika benar kalian murid Kiaiwarangka, pada saat-saat kalian berbuat nakal seperti ini, kalian tidak akan berterus terang bahwa kalian adalah cantrik dari keronggahan. Wajah anak muda itu menjadi tegang. Demikian pula kawan-kawannya. Sejenak mereka saling berdiam diri, bahkan hanya saling memandang. Namun kemudian seorang yang terbesar di antara mereka menyebak kawan-kawannya dan berdiri sambil bertolak pinggang di hadapan gelagah putih. Kau jangan main-main dengan kami anak sombong. Kau tentu akan menyesal, namun tiba-tiba anak muda itu berpaling kepada sekar mirah sambil berkala, apalagi kau tidak sendiri. Perempuan itulah yang akan mengalami nasib paling buruk jika kau akan bertingkah. Lah kakak perempuanku, desis gelagah putih. Perempuan itu belum terlalu tua buat kami, berkata orang itu, karena itu, jangan mencampuri urusan orang lain. Tanda pisah N. Kenapa orang lain? Orang tua itu kakakku. Anak muda itu sepupuku, jawab gelagah putih. Kau gila. Kau sudah menjuruhkan dirimu sendiri dalam kesulitan. Atau kau memang ingin jadi pahlawan? Sudahlah, berkala gelagah putih, pergilah. Kalian akan menyesal jika kalian berkeras untuk menyombongkan dirimu di sini. Anak-anak muda itu benar-benar merasa direndahkan oleh gelagah putih. Karena itu, maka anak yang terbesar di antara mereka itu pun telah mengayunkan tangannya memukul mulut gelagah putih. Tetapi anak itu menjadi bingung. Tangannya sama sekali tidak menyentuh sasarannya, justru yang terjadi kemudian adalah sebaliknya. Mulutnya sendirilah yang menjadi kesakitan dan bahkan dari celah-celah bibirnya telah meleleh darah. Ketika tangannya mengusap bibir yang pecah itu, terasa cairan yang hangat di tangannya. Anak muda itu mengumpat. Tangannya itu menjadi merah oleh darah. Aku menjadi semakin yakin, bahwa kalian bukan murid Kiai Warangka, berkata gelagah putih. Anak muda yang terbesar itu menjadi sangat marah. Dengan lantang ia berkata, buat anak itu menjadi jerah. Tetapi sebelum mereka berbuat sesuatu, gelagah putih pun berkata, Kau lihat, anak-anak padukuhan itu berdatangan kemari. Jika kau tidak melarikan diri, maka kalian akan menjadi nepang amun-amun di sini. Sebenarnya lah beberapa orang anak muda berlari-lari dan padukuhan. Sebagian dari mereka adalah pengawal padukuhan yang sudah siap berangkat ke Mataram. Pergilah. Aku akan menahan mereka agar mereka tidak mengejar kalian. Anak yang terbesar di antara mereka itu termangu-mangu. Tiba-tiba saja ia mendapat gagasan menangkap Sekar Mirah untuk dipergunakan sebagai perisai. Karena itu, ketika anak-anak muda dari padukuhan itu sudah menjadi semakin dekat, maka tiba-tiba saja yang terbesar di antara mereka yang dengan sengaja mengganggu orang itu meloncat dan menyekap Sekar Mirah dari belakang. Jari-jari tangan yang kuat lelah melekat di leher Sekar Mirah. Sekar Mirah sama sekali tidak bergerak. Ia memang tidak mengira bahwa anak muda itu langsung menerkamnya. Sementara itu, anak-anak muda dari padukuhan itu tertegun. Mereka melihat Sekar Mirah telah dikuasai oleh salah seorang dari anak-anak muda yang mengaku datang daripada pokan di keronggahan itu. Anak muda yang merasa telah menguasai Sekar Mirah itu tertawa. Katanya, nah, apa yang akan kalian lakukan? Jika kalian berbuat sesuatu yang tidak aku inginkan, kalian akan menyesal. Perempuan ini akan mati. Lehernya akan berlubang sebanyak jari-jari tanganku. Anak-anak muda itu termanggu-manggu sejenak. Mereka memang menjadi heran bahwa anak muda itu mampu menguasai Sekar Mirah. Menurut pengertian mereka, Sekar Mirah adalah seorang perempuan yang berilmu tinggi. Dalam pada itu, anak-anak muda yang mengaku datang daripada pokan keronggahan UU pun kemudian mulai berbual aneh-aneh. Seorang di antara mereka berkata, Nah, untuk menyelamatkan perempuan itu, kalian harus mencebur ke dalam parit. Semua orang berjongkok di dalam air. Cepat! Anak-anak muda dari padukuhan itu ragu-ragu. Mereka melihat, Sekar Mirah masih tetap dikuasai oleh anak muda itu. Cepat, teriak anak muda yang memerintahkan anak-anak padukuhan itu berjongkok di dalam air. Anak muda yang menyekap Sekar Mirah itu mulai menekan leher Sekar Mirah dengan ujung-ujung jarinya. Katanya cepat, atau perempuan ini akan mati. Namun ternyata Sekar Mirah masih juga berkata, Jangan kau tekan leherku. Sakit! Persetan! Kau tidak hanya akan menderita sakit. Tetapi kau akan mati jika kawan-kawanmu itu tidak menurut perintah kami. Jangan mudah mengancam, berkata Sekar Mirah. Kau kira mereka takut terhadap ancamanmu. Kau yang akan mati, bentak anak muda yang menyekap Sekar Mirah itu. Mereka tidak akan menghiraukan, apakah aku akan mati atau tidak, karena aku bukan orang penting bagi mereka. Persetan, anak muda itu mulai berteriak. Tetapi anak-anak muda dari padukuhan itu sama sekali tidak melakukan perintah anak-anak yang mengaku datang dari keronggahan itu. Gelagah putihlah yang kemudian melangkah mendekati Sekar Mirah yang masih disekap itu sambil berkala kepada anak muda yang menyekapnya. Jangan main-main dengan kakak perempuanku, Kisanak. Sebaiknya kau pergi saja. Jika kau tetap berada di sini, maka kau akan menyesal. Gila kau, geram anak muda yang menyekap Sekar Mirah itu jangan mendekat. Tetapi gelagah putih masih tetap melangkah satu-satu mendekati Sekar Mirah sambil berkata, Lepaskan. Perempuan ini akan mati. Suasana menjadi tegang. Bahkan anak-anak muda tanah perdikan menoreh itu pun menjadi berdebar-debar meskipun. Mereka mengetahui bahwa Sekar Mirah memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi justru karena jari-jari anak muda itu sudah ada di leher Sekar Mirah. Ketika gelagah putih maju selangkah lagi, maka anak muda yang menyekap Sekar Mirah itu berteriak, Jika aku menghitung sampai tiga, kau tidak mundur, maka perempuan ini akan mati. Tetapi gelagah putih justru menjawab, Kalau aku menghitung sampai tiga, kakakku tidak kau lepaskan, maka kau akan menyesal. Iblis kau, anak muda itu berteriak semakin keras. Tiba-tiba dengan tenangnya Sekar Mirah berkata jangan berteriak-teriak di telingaku. Kau dapat membual telingaku menjadi tuli. Jantung anak muda itu berdebar semakin cepat. Sementara itu, gelagah putih justru sudah mulai menghitung, Satu, dua. Anak muda itu menjadi bingung. Tiba-tiba saja ia menghentakkan tangannya yang berada di leher Sekar Mirah. Namun bersamaan dengan itu, tangan Sekar Mirah telah menangkap pergelangan tangan anak muda itu. Hanya dalam sekejap, getaran yang tajam terasa menjalar lewat turat-turat darahnya sampai ke pusat dadanya. Anak muda itu tiba-tiba saja seakan-akan telah kehilangan tenaganya. Ketika kemudian Sekar Mirah menghibaskannya, anak muda itu pun jatuh terjerembap. Tertatih-tatih ia berdiri. Namun tenaganya seakan-akan tidak lagi mampu mendukung tubuhnya. Sekar Mirah kemudian selangkah menjauh. Dipandanginya anak muda yang meskipun masih tetap berdiri, tetapi menjadi gontai. Sambil menepuk wajah anak muda itu Sekar Mirah berkata, Kau harus belajar berjalan anak manis. Jantung anak muda itu bergejolak dengan berasnya. Tetapi ketika ia mencoba melangkah, tubuhnya mulai goyah. Kawan-kawannya menjadi bingung. Untuk sesaat mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dalam pada itu, gelagah putih berkata, Menyerahlah. Kalian harus kami kembalikan kepada pokan kiai warangka. Darah anak-anak muda yang mengaku murid daripada pokan itu terasa bergejolak. Sementara itu mereka merasa tidak sendiri. Kawan-kawan mereka cukup banyak. Karena itu, seorang anak muda yang bertubuh kekar berkata, Jangan menakut-nakuti kami. Permainanmu jelek. Kami sama sekali tidak merasa takut. Kisanak berkata gelagah putih, Kami tidak senang bertengkar. Kami sudah letih berperang dalam pertempuran yang besar di Prambanan melawan Pati. Sekarang kami sedang mempersiapkan dan akan membuat kami lebih letih lahir dan batin. Karena itu, jangan membuat marah kami yang panas ini bertambah mendidih. Anak-anak muda itu termangu-mangu sejenak. Sekilas terlintas kecemasan di wajah mereka. Namun anak muda yang bertubuh kekar itu berkata, Omong kosong. Kau jangan membual. Kau kira Mataram memerlukan anak-anak sombong tetapi dungu seperti kalian? Hanya orang-orang yang tidak untuk penalarannya yang percaya, bahwa kalian diperlukan oleh Mataramu untuk ikut dalam perang yang manapun juga. Anak-anak muda yang datang dari padukuhan, yang ada di antara mereka adalah pengawal tanah perdikan menjadi tidak sabar lagi. Seorang di antara mereka berkata, Kita akan menangkap mereka gelagah putih. Siapapun mereka. Gelagah putih yang mulai jengkel itu pun kemudian berkata, Baiklah, tangkap mereka. Kita akan segera menghubungi Kiai Warangka. Apakah anak-anak ini benar-benar cantrik pada pokan di keronggahan itu? Anak-anak muda itu pun mulai bergerak. Tetapi anak-anak muda yang mengaku daripada pokan di keronggahan itu nampaknya benar-benar tidak ingin menyerah. Mereka merasa cukup kuat untuk mempertahankan diri mereka. Karena itu, maka mereka pun telah bersiap untuk melawan. Dengan demikian, maka perkelayam pun segera terjadi. Anak-anak muda tanah perdikan yang marah itu, segera mengepung lawan-lawan mereka. Mereka ingin menangkap anak-anak muda itu seluruhnya. Tidak seorang pun yang boleh terlepas dari tangan mereka. Ternyata anak-anak muda yang mengaku datang daripada pokan di keronggahan itu memang memiliki bekal dan pengalaman berkelahi. Agaknya mereka merupakan sekelompok anak-anak muda yang memang sulit untuk dikendalikan. Namun bahwa mereka mengaku murid Kiai Warangka, tentu bukannya tanpa maksud. Karena itu, maka perkelahian itu pun menjadi semakin sengit. Sekar Mirah sendiri lelah bergeser mundur. Ia sengaja tidak melibatkan diri. Tetapi perkelahian itu tidak berlangsung lama. Anak-anak yang mengaku daripada pokan Kiai Warangka itu benar-benar tidak menduga, bahwa anak-anak muda tanah perdikan menoreh itu adalah anak-anak yang gerang dan memiliki kemampuan yang tinggi. Anak-anak yang mengaku daripada pokan di keronggahan yang merasa memiliki pengalaman yang luas itu, sama sekali tidak mampu bertahan menghadapi lawan-lawannya. Apalagi mereka sudah terlanjur membuat hari anak-anak tanah perdikan itu marah, maka mereka semuanya mengalami perlakukan yang sangat menyakitkan. Menyakitkan tubuh mereka dan menyakitkan hati mereka. Untunglah bahwa sekar mirah dan gelagah putih ada di antara mereka, sehingga keduanya akhirnya berusaha menghentikan kemarahan anak-anak muda dari tanah perdikan itu. Anak-anak muda yang mengaku daripada pokan keronggahan itu hampir semuanya merintih menahan sakit. Tubuh mereka menjadi kehilangan tenaga, sehingga seakan-akan mereka tidak dapat menggerakkan tangan, kaki dan bahkan jari-jari mereka. Tidak seorang pun di antara mereka yang sempat melarikan diri. Mereka yang mencobanya, justru mengalami perlakuan lebih keras lagi daripada kawan-kawannya. Orang tua yang telah tercebur ke dalam parit itu pun sempat mencegah pula, agar anak-anak tanah perdikan itu tidak memperlakukan anak-anak muda itu lebih kasar lagi. Demikianlah gelagah putih telah memerintahkan agar anak-anak itu ditahan di padukuhan. Namun kepada para pengawal gelagah putih telah berpesan, berhati-hati. Mungkin di belakang anak-anak itu ada orang lain yang lebih berbahaya. Aku akan minta Ki Jaya Raga menghubungi pada pokan di keronggahan itu. Baik, jawab salah seorang dari mereka. Jika ada sesuatu yang penting dan berbahaya bagi kalian, segera hubungi kami. Kami akan menyelesaikan persoalan ini sampai tuntas, sebelum kami berangkat. Waktu kita memang sangat sempit. Baik, jawab pengawal itu. Para pengawal dan anak-anak muda dari padukuhan itu pun kemudian telah menggiring mereka yang mengaku daripada pokan di keronggahan itu ke padukuhan. Meskipun mereka kesakitan dan bahkan sampai mengeluh, tetapi mereka harus berjalan menuju ke padukuhan untuk tinggal sampai persoalan mereka dianggap selesai. Sementara itu, Gelagah Putih dan Sekar Mirah pun telah melanjutkan perjalanan mereka kembali ke padukuhan induk. Ketika hal itu diceritakan kepada Ki Jaya Raga, maka Ki Jaya Raga itu pun berkata, Baiklah, nanti aku akan menghubungi Ki Yai Warangka. Gelagah Putih dan Sekar Mirah tidak banyak lagi memikirkan anak-anak muda yang nakal itu. Gelagah Putih sendiri telah disisi bukankah dengan persiapan keberangkatan pasukan pengawal Tanah Perdikan menoreh ke Mataram. Ia mendapat tugas untuk mendampingi prastawa. Meskipun Gelagah Putih masih terhitung muda, tetapi ia memiliki ilmu yang tinggi dan pengalaman yang tuas. Ketika matahari semakin turun di sisi langit sebelah barat, maka Ki Jaya Raga telah pergi ke seberang bukit. Ia menempuh perjalanan yang sedikit seorang diri menuju ke sebuah padepokan yang terletak beberapa ratus patok dari sebuah padukuhan yang subur, keronggahan. Padepokan yang dipimpin oleh Ki Yai Warangka itu terletak di sebelah bukit kecil. Di sekitarnya terbentang sawah dan pategalan yang digarap oleh para cantrik yang ada di padepokan itu. Hubungannya dengan padukuhan keronggahan nampak akrab. Bahkan anak-anak muda keronggahan sering berada di padepokan itu. Sebaliknya pada upacara-upacara yang diselenggarakan oleh padukuhan itu, termasuk merti desa, para cantrik selalu ikut meramaikannya. Sehingga dengan demikian maka seisi padepokan Ki Yai Warangka itu sudah merupakan keluarga sendiri di padukuhan keronggahan. Karena itu, Ki Jayaraga meragukan pengakuan anak-anak muda yang telah ditangkap itu, bahkan mereka adalah para cantrik dari padepokan Ki Yai Warangka. Dengan demikian, maka Ki Jayaraga merasa perlu untuk bertemu dan berbicara dengan Ki Yai Warangka sendiri. Ki Yai Warangka harus mengetahui bahwa ada sekelompok anak-anak muda yang mengaku berasal dari padepokannya dan melakukan perbuatan yang kurang terpuji. Kedatangannya di padepokan Ki Yai Warangka memang agak mengejutkan. Ki Yai Warangka sendiri yang menyambutnya dan membawanya naik ke pendapa bangunan induk padepokan yang memang tidak begitu besar itu. Kedatangan Ki Jayaraga agak mengejutkan kami berkata Ki Yai Warangka setelah mereka saling mempertanyakan keselamatan mereka masing-masing. Sudah lama kita tidak bertemu Ki Yai, sahut Ki Jayaraga. Aku memang sudah lama tidak mengunjungi sana kadang di tanah perdikan menoreh. Sudah lama pula aku tidak bertemu dengan Ki Gede, Angger Agung Sedayu dan Ki Jayaraga. Berkata Ki Yai Warangka itu pula, kami sedang sibuk mengatasi hama yang menyerang tanaman padi di sawah. Bersama-sama para penghuni padukuhan keronggahan kami berhasil memberantasnya. Ki Yai berhasil? Sokurlah bahwa hama padi itu sudah teratasi, jawab Ki Yai Warangka. Sokurlah, Ki Jayaraga pun mengangguk-angguk mudah-mudahan untuk seterusnya hama itu tidak akan datang lagi. Ki Yai Warangka tersenyum. Katanya, kita berdoa sambil berusaha, Ki Jayaraga. Ternyata keduanya mempunyai perhatian yang sama besarnya terhadap tanaman di sawah dan ladang, sehingga pembicaraan mereka menjadi berkelanjangan. Dari hama tanaman sampai ke pengadaan bibit dan penyimpanan hasil bumi di lumbung-lumbung. Namun ketika kemudian hidangan sudah disuguhkan, maka Ki Jayaraga pun mulai menyampaikan maksud kedatangannya. Ki Yai Warangka terkejut mendengar cerita Raki Jayaraga tentang sekelompok anak-anak nakal yang sering mengganggu di tanah perdikan menoreh. Sungguh memprihatinkan, desis Ki Yai Warangka, aku tidak tahu, kenapa ada orang lain yang sampai hati menjelekan nama pada pokan ini. Padahal, menurut pengetahuanku, kami tidak pernah merugikan orang lain. Kami tidak pernah mengganggu apalagi bermusuhan dengan siapapun juga. Kami menangkap beberapa orang di antara mereka, Ki Yai. Kami akan mempersilahkan Ki Yai bertemu dengan mereka. Terima kasih, Ki Jayaraga. Aku memang ingin berbicara dengan mereka. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Jika Ki Yai Warangka ingin pergi ke tanah perdikan bersama aku sekarang? Besok, Ki Jayaraga. Besok aku akan pergi ke tanah perdikan menoreh. Besok aku akan bertemu dengan anak-anak itu. Besok aku mohon Ki Yai dalang ke rumah Ki Lurah Agung Sedayu. Nanti bersama-sama kita pergi menemui anak-anak itu. Baiklah Ki Jayaraga. Besok aku akan langsung pergi ke rumah Ki Lurah. Tetapi apakah saat ini Ki Lurah tidak bertugas di luar tanah perdikan bertanya Ki Yai Warangka? Ki Lurah sendiri sedang pergi ke Mataram, Ki Yai. Tetapi anggar gelagah putih ada di rumah. Ia akan membantu kita mempertemukan dengan anak-anak itu. Ki Yai Warangka mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berdesis, apapunlah maksud anak itu. Demikianlah, Ki Jayaraga berbincang untuk beberapa lama dengan Ki Yai Warangka. Bahkan para cantrik sempat menghidangkan makan kepada Ki Jayaraga. Dengan demikian, Ki Jayaraga baru dapat meninggalkan padepokan itu setelah senja. Terima kasih atas pemberitahuan ini Ki Jayaraga berkata Ki Yai Warangka ketika Ki Jayaraga meninggalkan regol halaman padepokan itu. Ketika Ki Jayaraga meninggalkan padepokan, gelap telah turun. Tetapi tidak menjadi persoalan bagi Ki Jayaraga. Ki Jayaraga sudah hamat akrab dengan gelapnya malam. Tetapi perjalanan malam daripadepokan Ki Yai Warangka itu ternyata menjadi agak terganggu ketika Ki Jayaraga menyadari bahwa dua orang lelah mengikutinya. Meskipun demikian Ki Jayaraga berjalan terus. Untuk beberapa lama ia tidak menghiraukan kedua orang yang mengikutinya itu. Namun ternyata bahwa Ki Jayaraga tidak dapat untuk tidak menghiraukan mereka lagi ketika mereka menjadi semakin dekat dan bahkan kemudian dengan sengaja mengikutinya hanya beberapa langkah di belakangnya. Untuk beberapa lama Ki Jayaraga memang masih saja berjalan terus, lah memang tidak berpaling. Tetapi pendengarannya yang tajam mendengar langkah kedua orang yang mengikutinya itu. Ki Jayaraga yang melihat sebuah tikungan yang tajam di depannya justru pada saat ia mulai memanjat tebing bukit, segera mempersiapkan diri. Betapa ia berusaha untuk tidak menghiraukan kedua orang itu, akhirnya orang tua itu merasa teranggu juga. Ki Jayaraga mempercepat langkahnya dengan tiba-tiba, sehingga kedua orang yang mengikutinya itu pun harus berlari-lari kecil untuk menyusulnya. Tetapi ketika kedua orang itu sampai di tikungan, maka mereka tidak melihat lagi Ki Jayaraga. Setan, geram yang seorang, kemana orang itu yang seorang lagi tidak segera menjawab. Dengan gelisah ia mencoba untuk mencari Ki Jayaraga. Disibaknya semak-semak dan gerumbu perdu yang tumbuh di pinggir jalan. Tetapi orang itu tidak menemukan orang yang diamatinya dan kemudian diikutinya jejak orang itu keluar daripada pokan Ki Yai Warangka. Agaknya kita telah mengikuti sesosok hantu, desis orang itu. Tidak mungkin orang itu hilang begitu saja, sahut yang lain. Tetapi kita tidak menemukannya. Keduanya pun kemudian berlari-lari kecil mengikuti jalan yang melintas lanah persawahan yang tuas. Menurut perhitungan mereka orang itu tentu masih berada di bulak panjang itu. Tetapi ternyata orang itu tidak dapat diketemukan. Orang itu tentu berada di pematang. Pematang yang mana? Ada berapa ratus pematang yang membujur limas di bulak ini? Ya, tentu kita tidak akan dapat menelusurnya satu demi satu. Sementara orang itu lelah berada di seberang bukit. Kedua orang itu memang menjadi kebingungan. Namun seorang di antara mereka pun berkata, Sudahlah, biarlah orang itu melarikan diri. Bukankah kita tidak mempunyai kepentingan selain sekedar dugaan bahwa orang itu akan dapat mengganggu usaha kita menggeser pada pokan Ki Yai Warangka? Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita akan kembali mengawasi pada pokan itu. Dengan demikian, maka kedua orang itu pun segera meninggalkan tempat itu untuk kembali mengamati pada pokan Ki Yai Warangka yang terletak tidak jauh dari padukuhan keronggahan itu. Namun tiba-tiba saja keduanya tertegun. Mereka mendengar suara orang terbatuk-batuk. Ternyata seseorang duduk di pinggir jalan, di bawah sebatang pohon randu yang sedang berbuah. Satu-dua buahnya yang tua dan pecah telah menaburkan bijinya, sedang lembar-lembar kapuk telah hanyut diterbangkan, angin. Kau cari siapa? Kisana bertanya orang yang duduk di pinggir jalan itu. Kedua orang itu mengamati orang yang duduk itu dengan saksama. Seorang di antara mereka tiba-tiba saja menggeram. Bukankah orang ini yang kita cari? Oh, orang yang duduk itu pun kemudian bangkit berdiri. Kalian cari aku. Ya, jawab orang itu. Sejak tadi aku duduk di sini. Aku melihat kalian berjalan tergesa-gesa dan nampaknya memang mencari sesuatu. Tetapi aku tidak mengira bahwa kalian mencari aku, karena aku kira kalian sudah melihat aku duduk di sini. Setan kau. Kau kira permainanmu itu menarik bertanya seorang di antara mereka. Permainan apa? Kisana. Aku tidak sedang bermain main. Persetan dengan igawanmu, bentak orang itu, sedang, jawab pertanyaanku. Apa yang kau lakukan di padepokan Kiyaiwarangka? Aku sahabat Kiyaiwarangka, jawab Kijayaraga, aku baru saja mengunjungi sahabatku. Hi, apakah kau melihat aku keluar dari padepokan itu? Ataukah sengaja mengamati padepokan itu? Aku hanya bertanya, untuk apa kau pergi ke padepokan itu? Dan aku sudah menjawab. Aku mengunjungi sahabatku. Kekah siapa dan berasal dari mana? Namaku Jaya Raga. Orang memanggilku Kijayaraga. Aku tinggal di tanah perdikan menoreh. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Namun seorang di antara mereka berkata, apakah yang kau maksud tanah perdikan di seberang bukit itu? Kijayaraga memandang kedua orang itu dengan tajamnya. Dengan nada datar ia benanya, apakah kalian orang baru di daerah ini? Kedua orang itu terkejut mendengar pertanyaan Kijayaraga. Sementara Kijayaraga bertanya selanjurnya, kalian datang dari mana, dan di mana kalian tinggal sekarang? Tanda pisah N. Akulah yang bertanya, geram salah seorang dari keduanya. Apakah hubungannya antara tanah perdikan itu dengan padepokan Kiyaiwarangka? Kijayaraga menarik nafas dalam-dalam. Katanya tanpa menghiraukan pertanyaan orang itu, siapakah nama kalian berdua? Apakah kau tuli? Kamilah yang bertanya. Bukan kau. Kau hanya dapat menjawab pertanyaanku, sahut orang itu. Tetapi Kijayaraga lelap tidak menghiraukannya. Katanya kalian sudah mengetahui namaku. Sekarang sebut namamu. Tidak. Seorang di antaranya hampir berteriak, jawab pertanyaanku. Apakah hubungannya tanah perdikan menoreh dan padepokan Kiyaiwarangka? Tetapi Kijayaraga seakan-akan tidak mendengarnya. Katanya sebut saja dua buah nama. Nama tetanggamu, nama anakmu atau nama siapa titik saja. Bukankah aku tidak akan dapat menilik kebenaran jawabmu itu? Kedua orang itu menjadi sangat marah. Orang tua itu rasa-rasanya tidak menghargainya sama sekali. Karena itu, seorang di antara mereka telah mengancam. Jika kau tidak menjawab pertanyaanku, maka kau akan menyesal. Kau belum menjawab pertanyaanku, tiba-tiba saja Kijayaraga justru membentak, sehingga kedua orang itu terkejut karenanya. Tanpa menjawab pertanyaanku, kalian berdua sama sekali tidak menghargai aku. Orang yang lebih tua dari kalian berdua. Kedua orang itu menjadi heran melihat tingkah laku orang tua itu. Orang yang mengaku bernama Kijayaraga itu tidak menjadi ketakutan. Bahkan orang tua itu justru telah berani membentak mereka. Seorang di antara kedua orang itu pun mengeram, kakek tua. Jika kau tidak menjawab pertanyaanku, maka untuk selamanya mulutmu tidak akan dapat kau pergunakan lagi. Aku dapat mengoyaknya atau menyumbatnya. Tetapi jawaban Kijayaraga benar-benar mengejutkan. Bahkan orang tua itu telah membentak keras-keras, jawab pertanyaanku. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Seorang di antara mereka berkata, Marilah, kita bawa saja orang ini. Biarlah Kelurah mengurusnya. Kawannya mengangguk. Katanya, agaknya orang ini memang orang gila. Kijayaraga menyadari, bahwa ia harus menghadapi tindak kekerasan. Karena itu, ia pun justru berkata, Kalian akan memaksa aku kisanak. Ikut kami, atau kau akan terbaring diam di sini sampai esok diketemukan orang lewat. Atau bahkan malam nanti tubuhmu akan diseret anjing liar ke hutan itu. Bagus, berkata Kijayaraga, ada kalanya orang-orang tua harus bergurau untuk menghilangkan dingin malam. Aku tidak mendapat kesempatan pergi ke Prambanan. Nampaknya di sini aku pun mendapat teman bermain. Gila. Apa yang kau katakan itu? Kijayaraga tertawa. Katanya, Marilah. Aku sudah siap. Kedua orang itu menjadi sangat marah. Karena itu, maka keduanya segera mengambil jarak. Seorang di antaranya berkata, Marilah. Kita seret orang tua yang tidak tahu diri ini. Tanda pisah N. Kedua orang itu pun mulai bergerak. Sementara Kijayaraga pun telah bersiap menghadapi mereka. Orang tua itu tidak ingin menganggap rendah terhadap kedua orang yang tidak dikenalnya itu, karena dengan demikian akan dapat menjerumuskannya ke dalam kesulitan. Demikianlah, maka kedua orang itu pun mulai menyerangnya. Keduanya lah yang merasa diri mereka berilmu, sehingga mereka menganggap bahwa perkelahian hanya akan berlangsung beberapa saat. Kemudian mereka akan menyeret orang tua itu untuk menghadap seseorang yang disebutnya Kilurah. Tetapi kedua orang itu terkejut. Demikian perkelahian itu mulai, seorang di antara mereka telah terlempar beberapa langkah dan jatuh berguling. Dengan demikian, maka kawannya dengan cepat telah mengambil jarak. Ketika kawannya yang terpelanting jatuh itu meloncat bangkit, maka keduanya telah mempersiapkan diri. Namun keduanya menyadari, bahwa orang tua itu ternyata orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Kau akan memamerkan kemampuanmu jaya raga, geram salah seorang dan keduanya, tetapi jangan terlalu cepat merasa bahwa kaw akan menang. Tidak. Aku tidak terlalu cepat merasa menang. Tetapi kalianlah yang memulai perkelahian ini. Karena itu, maka kalianlah yang harus bertanggung jawab, apa yang akan terjadi dengan perkelahian itu. Kemarahan kedua orang itu semakin menyala di dalam dada mereka. Karena itu, maka keduanya pun tidak menahan diri lagi. Dengan garangnya keduanya menyerang ki jaya raga dari arah yang berbeda. Tetapi ki jaya raga telah bersiap sepenuhnya. Dengan tangka siap pun meloncat mengambil jarak. Namun demikian kedua lawannya memburunya, maka sekali lagi orang tua itu telah mengejutkan lawannya. Seorang yang lain telah terlempar pula dan jatuh berguling di tanah. Jika saja tubuhnya tidak tertahan oleh tanggul, maka orang itu telah tercebur ke dalam parit. Tertatih-tatih orang itu bangkit. Tetapi orang itu harus mengerang menahan sakit pada tulang belakangnya. Perkelahian selanjutnya hanya berlangsung beberapa saat. Kedua orang itu segera dikuasai oleh ki jaya raga. Keduanya menjadi kesakitan di seluruh tubuh mereka. Tulang-tulang mereka rasa-rasanya hampir terlepas. Kalian harus ikut aku, berkata ki jaya raga. Kami mohon ampun, minta seorang di antaranya, sementara yang seorang lagi berkata, kami tidak akan mengganggumu lagi. Tetapi ki jaya raga berkata sekali lagi, kalian harus ikut aku ke tanah perdikan menoreh. Jangan bawa aku ke tanah perdikan. Pilih, ikut aku ke tanah perdikan, atau harus membunuhmu di sini. Kedua orang itu menjadi sangat ketakutan. Orang tua itu tentu tidak sekedar mengancam. Sejak semula ia telah menunjukkan ketegasannya. Karena itu, maka kedua orang itu tidak dapat menolak. Mereka berdua berjalan dalam kegelapan diikuti oleh ki jaya raga. Siapa yang berusaha melarikan diri, akan mati, ancam ki jaya raga. Kedua orang itu mengakui tataran ilmu ki jaya raga, sehingga keduanya sama sekali tidak berani mencoba untuk melarikan diri, meskipun ketika mereka berjalan di jalan sempit melalui pinggir hutan lereng pegunungan. Ketika mereka sampai di rumah Agung Sedayu, maka gelagah putihlah yang telah membuka pintu. Dengan dahi yang berkerut, gelagah pulih memandang kedua orang yang datang bersama ki jaya raga itu. Duduklah, berkata ki jaya raga kepada kedua orang itu. Kedua orang itu tidak berbuat lain. Keduanya pun kemudian duduk di atas tikar yang dibentangkan di perincitan. Sambil berdiri di pintu beberapa langkah dari kedua orang yang duduk itu, Ki jaya raga menceritakan dengan singkat, kenapa ia telah membawa kedua orang itu pulang. Jika demikian, kita bawa mereka ke tempat anak-anak itu. Berkala gelagah putih. Sekarang bertanya ki jaya raga. Jika ki jaya raga tidak letih, sebaiknya kita bawa saja sekarang ke padukuhan itu. Kecuali jika ki jaya raga merasa letih. Biarlah mereka kita titipkan di banjar padukuhan induk. Tanda pisah N. Tidak. Aku tidak letih, berkata ki jaya raga kemudian. Baiklah. Aku akan minta diri kepada Mbokayu Sekar Mirah dan Rara Wulan. Demikianlah, maka kedua orang itu telah dibawa ke padukuhan, tempat gelagah putih menyerahkan sekelompok anak-anak muda yang telah berbuat tidak sewajarnya di tanah perdikan menoreh. Para pengawal dan anak-anak muda yang meronda di padukuhan itu terkejut ketika mereka melihat gelagah putih dan ki jaya raga datang bersama dua orang yang belum mereka kenal. Gelagah pulihlah yang kemudian berbicara dengan pemimpin pengawal yang sedang bertugas meronda malam itu. Baiklah. Marilah, ajak pemimpin pengawal itu. Gelagah putih dan ki jaya raga pun telah membawa kedua orang itu ke belakang banjar padukuhan. Dengan beberapa orang pengawal dan anak-anak muda yang bersiap-siap di luar pintu, maka pintu bilik di belakang banjar itu telah dibuka. Kedua orang yang dibawa ki jaya raga dan gelagah putih itu terkejut. Mereka melihat beberapa orang anak muda yang ada di dalam bilik itu. Hampir di luar sadarnya, kedua orang itu berkata hampir berbareng, kalian ada di sini? Anak-anak muda itu pun terkejut. Mekreka pun serentak berdiri menyambut kedatangan kedua orang itu. Jadi kalian pernah berkenalan bertanya ki jaya raga. Kedua orang itu tidak dapat ingkar. Sikap mereka dan sapa mereka yang serta-merta itu memang telah menunjukkan bahwa mereka memang telah saling berkenalan. Silahkan ki sanak, berkata gelagah putih, kami persilahkan ki sanak berdua berkumpul dengan anak-anak muda yang tentu ki sanak sudah kenal. Untuk selanjutnya, kalian akan berurusan dengan ki jaya raga dan ki gede menoreh, karena aku akan meninggalkan tanah perdikan ini untuk beberapa lama. Kedua orang itu tidak menjawab. Keringat dingin telah membasahi tubuh mereka oleh kegelisahan yang mengguncang jantung. Anak-anak muda itu pun menjadi heran bahwa kedua orang itu nampaknya telah ditangkap pula oleh orang-orang tanah perdikan itu. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu telah didorong masuk ke dalam bilik itu pula. Sedangkan pintu bilik itu pun telah tertutup kembali. Besok kita akan berbicara, berkata ki jaya raga sekejap sebelum pintu itu tertutup. Setelah menyerahkan kedua orang itu kepada para pengawal dan anak-anak muda yang berada di banjar, maka ki jaya raga dan gelagah putih pun lelah kembali ke padukuhan induk. Di keesokan harinya, keduanya lelah menghadap ki gede untuk memberikan laporan tentang orang-orang yang telah disimpan di dalam banjar padukuhan itu. Persoalannya menyangkut pada pokan ki jaya warangka berkala ki jaya raga. Baiklah ki jaya raga, berkata ki gede, aku justru akan minta pertolongan ki jaya raga untuk menangani persoalan ini. Dalam waktu singkat, anggar gelagah putih dan prastawa akan berangkat ke Mataram. Aku sendiri tidak akan ikut bersama pasukan itu, sehingga segala sesuatunya kita akan rapat selalu berhubungan. Ki jaya raga mengangguk kecil sambil menjawab, jika ki gede menghendaki, aku akan melakukannya. Terima kasih ki jaya raga. Dengan demikian aku tidak merasa terlalu sepi di tanah perdikan ini jika prastawa dan gelagah putih berangkat nanti. Hari ini ki jaya warangka akan datang ke tanah perdikan ini ki gede. Ia ingin berbicara dengan orang-orang yang telah menyebut-nyebut nama perguruannya itu. Segala sesuatunya aku serahkan kepada ki jaya raga jawab ki gede. Dengan demikian, maka ki jaya raga justru telah mengemban tugas selama tanah perdikan seakan-akan menjadi lengang karena sebagian besar dan para pengawalnya akan pergi ke Mataram. Bersama gelagah putih maka keduanya pun menunggu kedatangan ki yaya warangka sebagaimana dijanjikan saat ki jaya raga datang kepada pokkannya. Sebenarnya lah, ketika matahari menggapai puncak langit, ki yaya warangka bersama seorang putut dan seorang cantriknya telah datang ke rumah agung sedayu. Mereka tidak terlalu lama berada di rumah itu. Setelah sekar mirah menghidangkan minuman dan makanan, maka ki jaya raga telah mengajak ki yaya warangka untuk menemui orang-orang yang telah ditahan di tanah perdikan itu. Setelah kita bertemu dengan mereka, kami akan mempersilahkan ki yaya warangka bertemu dengan ki gede. Hari itu gelagah putih masih sempat mengantar ki yaya warangka. Namun sementara itu prastawa telah memerintahkan para pengawal yang telah ditunjuk untuk pergi ke Mataram, berkumpul di banjar padukuhan masing-masing. Di hari berikutnya, mereka harus sudah berada dalam kesiagaan tertinggi, karena di hari berikutnya mereka harus sudah berada di Mataram. Ketika mereka sampai ke banjar padukuhan, tempat anak-anak muda bengal dan kedua orang yang ditangkap oleh ki jaya raga itu disimpan, maka ki yaya warangka pun telah dipersilahkan duduk di pendapa. Biarlah aku memanggil mereka, berkata ki jaya raga. Sejenak ki yaya warangka menunggu bersama dua orang yang menyertainya, sementara ki jaya raga dan gelagah putih telah pergi ke bagian belakang banjar itu. Ketika selarak pintu bilik yang memanjang itu dibuka, orang-orang yang ada di dalam itu pun menjadi berdebar-debar. Tetapi ki yaya jaya raga hanya memanggil kedua orang yang telah ditangkapnya itu dan membiarkan anak-anak mudanya menunggu dalam kegelisahan. Sejenak kemudian, keduanya telah duduk di hadapan ki yaya warangka yang memandangi mereka dengan tajamnya. Ki yaya warangka sudah mendengar tentang keduanya. Kedua orang itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sekilas mereka memang sempat memandang wajah orang yang duduk di hadapannya bersama dengan dua orang yang masih muda pula. Aku perkenalkan kalian dengan ki bekal padukuhan pajang berkata ki jaya raga. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Sementara ki jaya raga berkata, apakah kau pernah bertemu dengan ki bekal ini? Keduanya menggeleng. Seorang di antara mereka berkata belum ki jaya raga. Kami belum pernah mengenalnya. Ki jaya raga mengangguk-angguk. Katanya, ia sangat berkepentingan dengan kalian, karena anak-anak kalian yang telah membuat onar di padukuhan ini. Tingkah laku mereka di luar tanggung jawab kami, ki jaya raga, jawab orang itu. Katakan sendiri kepada ki bekal, sahut ki jaya raga. Mula-mula ki yaya warangka terkejut mendengar kera ki jaya raga memperkenalkan dirinya kepada kedua orang itu. Namun kemudian ia pun tanggap. Karena itu, maka ki yaya warangka itu telah mengatur perasaannya untuk melakukan peranannya sebagaimana disebut oleh ki jaya raga. Namun dalam pada itu, ki jaya raga segera mengetahui bahwa kedua orang itu belum mengenal orang yang bernama ki yaya warangka. Kalau saja kau mengetahuinya, berkata ki jaya raga di dalam hatinya, malam itu aku tentu mengaku sebagai ki yaya warangka. Tetapi itu sudah lampau. Sementara itu, kini justru ki yaya warangka yang diharapkannya mengakui sebagai orang lain. Dalam pada itu, ki yaya warangka bertanya, Kisanak, kenapa anak-anak muda yang nakal itu mengaku berasal daripada pokan ki yaya warangka? Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Mereka memang tidak dapat mengelakkan diri dari pertanyaan seperti itu. Karena itu, seorang di antara Ria menjawab, mereka adalah anak-anak nakal. Mungkin mereka ingin disebut seorang yang berkemampuan dalam melahkanuragan, karena mereka murid ki yaya warangka. Kisanak sendiri dari mana dan apa hubungan kisanak dengan ki yaya warangka? Orang itu memandang ki jaya raga sekilas. Dengan nada yang berat orang itu menjawab, kami tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan ki yaya warangka, ki bekel. Tetapi kenapa kau mempersoalkan kunjungan ki jaya raga kepada pokan ki yaya warangka? Kedua orang itu terdiam. Sementara ki warangka bertanya semakin mendesak, tentu ada hubungannya dengan tingkah laku anak-anak muda yang bengal itu. Kedua orang itu masih tetap berdiam diri. Nah, sekarang kalian harus menjawab pertanyaanku berkata ki jaya raga, siapakah kalian dan kalian datang dari mana? Semalam kau telah mengikuti aku dan kalian mempersoalkan kenapa aku mengunjungi pada pokan ki yaya warangka. Kedua orang itu masih saja berdiam diri. Ki yaya warangka yang telah mendengar cerita tentang kedua orang itu pun bertanya lebih jauh, kalian tidak dapat mencuci tangan. Kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan kami sebelum kalian benar-benar akan bertemu dengan ki yaya warangka. Benar kisana. Kami tidak mempunyai persoalan apa-apa. Jawab mulai dengan jawaban anak-anak muda itu berkata gelagah putih. Kemudian, sebelum kalian dibawa kemari oleh ki jaya raga, anak-anak muda itu sudah berbicara tentang hubungan mereka dengan kai warangka. Apa kata mereka bertanya orang itu? Dan kalian hanya akan sekedar mendengarkan dan kemudian menirukan sebagaimana mereka katakan desk gelagah putih. Kedua orang itu terdiam. Sementara ki jaya raga berkata, Kisana. Kami tidak ingin memperlakukan kalian seperti kami memperlakukan seorang penjahat yang telah melakukan kejahatan di tanah perdikan ini. Karena itu kalian pun jangan bertingkah laku seperti seorang penjahat, berkata gelagah putih yang mulai geram. Benar, anak muda, suara orang itu menjadi bergetar. Aku hampir kehilangan kesabaran, berkata gelagah putih. Kedua orang itu menjadi sangat gelisah. Namun tiba-tiba saja gelagah putih memanggil seorang pengawal, cari tampar iju. Untuk apa bertanya pengawal itu? Aku memerlukan dua gulungan. Pengawal itu memang agak bingung. Namun pengawal itu pun kemudian telah mencari tali iju. Tetapi pengawal itu tidak berhasil mendapat dua gulung tampar iju. Yang didapatnya adalah dua gulung tampar yang terbuat dari serabut kelapa. Panggil beberapa orang kawanmu, berkata gelagah putih kemudian kepada pengawal itu. Kedua orang yang telah ditangkap oleh kijaya raga itu menjadi gelisah. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh gelagah putih dengan tampar serabut kelapa itu. Ketika para pengawal datang, maka gelagah putih berkata bawa kedua orang ini ke ruang dalam. Hati-hati. Jangan sampai melarikan diri. Jika mereka mencoba, terserah apa yang akan kalian lakukan. Ketika kedua orang itu sudah dibawa masuk ke ruang dalam, maka gelagah putih mengajak kijaya raga dan kijaya warangka turun ke halaman. Kita bermain-main dengan anak-anak muda itu, berkala gelagah pulih. Kepada para pengawal gelagah putih memerintahkan untuk membawa dua orang anak muda ke halaman. Yang tertua di antara mereka, pesan gelagah putih. Sementara itu gelagah putih telah melingkarkan tampar serabut kelapa yang dua gulung itu pada dua batang pohon sambil berkata kita telah menyelesaikan dua orang itu sebelumnya. Kiyai warangka tersenyum, ia mengerti maksud gelagah putih, sementara kijaya raga berkata, bekasnya pun harus meyakinkan. Kepada seorang pengawal, kijaya raga berkata, beri aku sepotong kayu. Pengawal itu pun kemudian telah mengambil sepotong kayu, selarak pintu samping banjar itu. Beberapa orang pengawal masih belum tahu maksud gelagah putih. Tetapi beberapa di antara mereka ada yang mulai tersenyum-senyum. Ketika para pengawal membawa dua orang anak muda yang disimpan di dalam bilik di bagian belakang banjar itu. Maka gelagah putih pun berkata, nah, dua orang telah kita habisi. Sekarang ikat pula keduanya pada batang pohon itu. Kedua orang anak muda itu menjadi pucat. Sementara para pengawal pun telah menyeret keduanya yang mencoba meronta. Tetapi mereka tidak berdaya, karena tangan-tangan yang kuat mendorong mereka berdiri melekatkan tubuh mereka pada batang pohon yang kokoh kuat itu. Sekarang giliran kalian, gerang gelagah putih. Sementara itu, kijaya raga berdiri tegak dengan selarak pintu di tangannya. Ketika kijaya raga itu melangkah mendekat, maka anak-anak muda itu benar-benar menjadi ketakutan. Seorang di antaranya menangis sambil merengek, aku minta ampun. Siapakah kedua orang itu? Mereka tidak mau menyebut nama mereka dan tempat tinggal mereka. Karena itu, maka mereka sudah kami habisi. Tidak ada gunanya kami berbicara dengan orang-orang yang tidak mengenal dirinya sendiri lagi. Tanda pisahin. Ampun, tangis anak itu. Sedangkan yang lain benar-benar hampir menjadi pingsan. Siapa mereka? Hiki jaya raga membentak. Anak-anak muda itu menjadi semakin ketakutan. Seorang di antara mereka menjadi, yang seorang adalah Ki Winong, sedangkan yang seorang lagi kami panggil Ki Serut. Ki jaya raga mengangguk-angguk. Namun jantung anak-anak muda bagaikan akan berhenti berdetak ketika Ki jaya raga melangkah mendekat sambil berkata, Nah, jawab pertanyaanku, anak manis. Apakah kalian datang daripada pokan Ki Yai Warangka yang letaknya di dekat keronggahan itu? Anak itu menjadi ragu-ragu. Namun Ki jaya raga telah meletakkan ujung selarak pintu itu di pundak anak muda itu sambil berkata, Tidak lebih dari dua ayunan, kau tentu sudah mati. Aku berani bertaruh. Jangan, jangan, tangis anak muda itu. Ayo bertaruh. Jika dua ayunan kayu ini tidak membunuhmu, maka kau boleh membalas aku dengan dua ayunan pula tanpa dibalas. Tidak. Aku tidak berani, suara anak itu ditelan oleh suara isaknya yang menyesak meskipun-meskipun anak itu berusaha menahannya. Kalian belum menjawab pertanyaanku. Apakah benar kalian datang daripada pokan Ki Yai Warangka? Ya, kisana. Kami memang cantrik daripada pokan Ki Yai Warangka. Jika demikian, biarlah kalian kami bawa kepada pokan di sebelah padukuhan keronggahan itu. Tetapi jika ternyata kalian bohong kami akan menyelesaikan kalian di padepokan itu juga. Jangan, jangan bawa kami kepada Ki Yai Warangka. Kenapa bertanya gelagah putih, jika kalian memang cantrik daripada pokan itu, maka kalian tidak perlu takut. Kami pergi tanpa minta izin kepada Ki Yai Warangka. Sudahlah. Jangan bohong. Siapakah kalian sebenarnya? Tanda pisah N. Kami berkata sebenarnya. Bohong, suara gelagah putih meninggi. Kepada Ki. Jayaraga gelagah putih berkata, anak-anak ini agaknya lebih gila dari kedua orang itu. Ketakutan yang sangat, membayang di wajah kedua orang anak muda itu. Sementara tangan-tangan mereka terikat pada batang pohon yang kuat yang tumbuh di halaman banjar itu. Ki Jayaraga mulai menggerakkan sepotong kayu di tangannya sambil berkata, Baiklah. Jika mereka tidak mau mengatakannya, kita habisi saja keduanya. Jangan. Ampun, anak muda itu merengek. Jika demikian, sebut, siapakah yang telah menggerakkan kalian untuk mengganggu ketenangan tanah perdikan ini? Anak muda itu tidak dapat mengelak lagi. Dengan suara gemeter ia berkata, Yang terjadi, sama sekali bukan kehendak kami sendiri. Itulah yang kami tanyakan. Kami tidak ingin menghukum kalian jika kalian berkata sebenarnya. Kami akan menuntut pertanggung jawab kepada orang yang telah menggerakkan kalian. Kami melakukan semuanya ini atas perintah Kiaya Timbang Laras. Kami sedang menjalani pendaaran sebelum kami diterima menjadi murid-muridnya. Timbang Laras, tiba-tiba saja Kiaya Warangka berdesis jadi kalian ini murid Timbang Laras. Ya, Kiaya, jawab anak muda itu. Ki Bekel, sahut gelagah putih, sebut saja dengan Ki Bekel. Ya, Ki Bekel, anak muda itu mengangguk-angguk. Di mana Kiaya Timbang Laras itu tinggal? Bukankah padepokannya berada jauh dari tempat ini? Gelagah putih mendekati Kiaya Warangka sambil berdesis Kiaya mengenalnya? Justru ia saudara seperguruanku, jawab Kiaya Warangka. Kenapa hal seperti ini terjadi? Apakah Kiaya mengetahui sebabnya? Iri dan dengki, jawab Kiaya Warangka. Ia mengingini padepokan di dekat padukuhan keronggahan itu. Gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara Kiaya Warangka melangkah mendekati anak muda itu sambil bertanya kenapa Kiaya Timbang Laras memerintahkan kalian mengusik ketenangan padukuhan ini dengan mengaku sebagai murid Kiaya Warangka? Kami tidak tahu, Ki Bekel. Kami hanya menjalankan perintahnya. Apakah kedua orang itu juga orang-orang daripada pokan Kiaya Timbang Laras? Ya, Ki Bekel. Tetapi mereka tidak mendapat tugas sebagaimana kami lakukan, jawab anak muda itu. Kiaya Warangka pun kemudian memberi isyarat kepada Gelagah putih dan Ki Jaya Raga untuk bergeser menjauh. Hampir berbisik Kiaya Warangka itu berkala, persoalan ini adalah persoalanku dengan timbang laras. Gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara Ki Jaya Raga berkata, nampaknya saudara seperguruan Kiaya Warangka ingin membenturkan kekuatan Kiaya Warangka dengan tanah perdikan menoreh. Ya, tetapi Timbang Laras sejak muda memang ceroboh. Ia seharusnya berpikir bahwa anak-anak itu dapat tertangkap dan dipaksa untuk berbicara. Kecuali jika Kiaya Timbang Laras sengaja menantang tanah perdikan ini pula, desis Gelagah putih. Baiklah. Aku akan membuat perhitungan dengan Timbang Laras. Aku ingin keduanya orang itu pergi bersamaku. Kepada pokanku. Sementara itu, biarlah anak-anak itu pulang kepada pokan Timbang Laras, berkata Kiay Warangka. Gelagah putih dan Ki Jaya Raga mengangguk-angguk. Mereka tidak berkeberatan menyerahkan kedua orang yang berada di dalam banjar itu kepada Kiay Warangka. Kiay, berkata Ki Jaya Raga, nanti, jika Kiay kembali kepada pokan Samlil membawa kedua orang itu, biarlah aku membantu Kiay menjaganya di perjalanan. Bukankah itu tidak perlu jawab Kiay Warangka? Keduanya sangat penting bagi Kiay. Karena itu, aku akan ikut menjaga agar mereka tidak melarikan diri. Bukankah Ki Jaya Raga dapat membawa keduanya hanya seorang diri? Tetapi kami sudah berkelahi lebih dahulu, sehingga keduanya tidak mampu berlari cepat. Berbeda jika mereka dalam keadaan segar. Bukankah Kiaya tidak perlu harus berkelahi lebih dahulu sekarang ini? Kiay Warangka tertawa. Katanya, baiklah. Tetapi dengan demikian Ki Jaya Raga akan berjalan hilir mudik. Menyenangkan. Sudah lama aku tidak berpergian kemana-mana selain membuka pematang untuk mengairi sawah. Ketiga orang itu pun mengangguk-angguk. Mereka sudah mendapatkan kesepakatan. Namun dalam pada itu, Ki Jaya Raga pun berkata tetapi aku minta Kiay singgah barang sebentar di rumah Ki Gede. Aku sudah terlanjur memberitahukan bahwa Kiay hari ini datang ke tanah perdikan ini. Baik. Aku akan menghadap Ki Gede sebelum aku kembali. Kiay Warangka itu pun kemudian telah melangkah kembali mendekati anak-anak muda yang terikat itu. Katanya, kami belum akan menghabisi kalian sekarang. Tergantung kepada kalian, apakah kalian bersikap baik dan bersahabat atau tidak? Tanda pisah N. Kami mohon ampun, tangis anak-anak yang terikat itu. Gelagah putihlah yang kemudian memberi isyarat kepada para pengawal untuk menyimpan kembali anak-anak muda itu. Gelagah putih masih belum memberitahukan kepada para pengawal bahwa mereka akan melepaskan anak-anak muda itu. Seperti yang direncanakan, maka Kiay Warangka kemudian telah membawa kedua orang yang tersimpan di ruang dalam tanpa sepengetahuan anak-anak muda yang ditempatkan di bagian belakang banjar itu. Kedua orang yang ketakutan itu telah dititipkan di banjar padukuhan induk ketika Kiay Warangka bersama Ki Jaya Raja dan Gelagah putih menghadap Ki Gede. Ki Gede telah menerima Kiay Warangka dengan akrab. Sudah lama mereka tidak bertemu, sehingga dalam pertempuran itu banyak hal yang dapat mereka bicarakan. Tetapi Kiay Warangka tidak terlalu lama berada di tanah perdikan menoreh. Setelah Kiay Warangka dipersilahkan makan dan minum, maka Kiay Warangka itu pun mohon diri untuk kembali kepada pokkannya. Aku akan membantunya membawa dua orang tawanan itu Ki Gede, berkata Ki Jaya Raga. Silahkan Ki Jaya Raga, jawab Ki Gede. Namun ia pun kemudian bertanya, bagaimana dengan Gelagah putih? Tidak Ki Gede. Aku tidak menyertainya. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, Pras Tawak ingin menemuimu. Ada perintah dari Mataram. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah tahu bahwa perintah itu berarti para pengawal tanah perdikan harus segera berada di Mataram. Sejenak kemudian, Kiay Warangka pun telah minta diri bersama Ki Jaya Raga. Tetapi Gelagah pulih tidak menyertai mereka, karena Gelagah putih harus bertemu dengan prastawa. Ki Jaya Raga dan Ki Yai Warangka masih singgah untuk minta diri kepada Sekar Mirah dan Raraulan untuk selanjutnya mereka menempuh perjalanan menyeberangi perbukitan menuju ke sebuah padepokan yang terletak disebutlah padukuhan keronggahan. Bersama Ki Yai Warangka dan Ki Jaya Raga kedua orang yang telah ditangkap oleh Ki Jaya Raga itu berjalan dengan jantung yang berdebaran. Mereka tidak segera mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi alas diri mereka. Bahkan sepanjang perjalanan, keduanya masih belum tahu bahwa orang tua yang diperkenalkan sebagai Ki Bekel itu adalah Ki Yai Warangka, meskipun mereka sudah mulai curiga. Sementara itu, di Tanah Perdikan, Gelagah putih telah bertemu dengan prastawa. Seperti yang diduganya, maka pasukan pengawal Tanah Perdikan diperintahkan untuk tiba di Mataram di keesokan harinya sebelum senja. Tetapi segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Para pengawal telah bersiap di padukuhan mereka masing-masing. Setiap saat mereka sudah siap untuk berangkai. Sejenak kemudian, maka para penghubung pun telah datang ke setiap padukuhan untuk memberitahukan perintah itu sambil memanggil setiap pemimpin kelompok untuk datang ke rumah Ki Gede menoreh di sore hari. Dengan demikian, maka para pengawal di seluruh Tanah Perdikan menjadi sibuk. Terutama mereka yang akan berangkat ke Mataram. Mereka harus dipersiapkan segala. Galanya yang akan mereka bawa. Terutama senjata mereka masing-masing. Dalam pada itu, setelah sesuatunya dipersiapkan, maka gelagah putih dan prastawa telah menemui beberapa orang anak muda yang masih ditahan di banjar padukuhan. Sebagaimana disepakati, maka mereka memang akan dilepaskan hari itu juga. Anak-anak muda itu menjadi berdebar-debar ketika pintu bilik tempat mereka disimpan terbuka. Beberapa orang pengawal telah membawa mereka ke pendapa banjar itu. Jantung mereka serasa berdetak semakin cepat ketika mereka melihat gelagah putih sudah menunggu di pendapa. Dengan baik-baik, berkata gelagah putih kami tidak ingin memusuhi kalian. Tetapi kami juga tidak ingin bahwa ketenangan hidup di tanah perdikan ini terganggu. Karena itu, maka kali ini kalian akan kami lepaskan. Tetapi dengan syarat, bahwa kalian tidak akan mengulangi perbuatan kalian. Jika masih terjadi sebagaimana kalian lakukan, maka kami akan menghancurkan kalian dan sekaligus padepokan kitimbang laras. Anak-anak muda itu menundukan kepala mereka, ternyata mereka telah memasuki satu lingkungan yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Memiliki anak-anak muda yang berkemampuan sangat tinggi. Bahkan mereka telah bertemu dengan seorang perempuan yang memiliki ilmu yang tidak mereka mengerti. Nah sekarang kalian akan kami persilahkan. Untuk meninggalkan tempat ini. Meninggalkan padukuhan ini dan juga meninggalkan tanah perdikan ini. Anak-anak muda itu semula tidak yakin akan pendengaran mereka. Bahkan ada di antara mereka yang merasa bahwa mereka sedang dipermainkan oleh anak-anak muda tanah perdikan itu. Tetapi sekali lagi mereka mendengar gelagah putih berkata, Nah, sekarang, tinggalkan banjar ini dan selanjutnya kalian harus menyeberangi perbukitan itu sebelum kami merubah keputusan kami. Anak-anak itu masih saja merasa ragu. Sementara gelagah putih berkata pula, kalian tidak usah menanyakan kemana dan di mana Ki Winong dan Ki Serut sekarang ini. Kalian tidak usah menghiraukan apa yang terjadi atas mereka. Katakan kepada Kiai Timbang Laras apa yang telah terjadi atas kalian. Tetapi ingat, kalian harus berkata dengan jujur. Jika kalian berbohong kepada Kiai Timbang Laras, akhirnya tentu akan kami ketahui pula. Dengan demikian nasib kalian akan menjadi sangat buruk. Anak-anak muda itu termangu-mangu. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dapat dilakukan oleh orang-orang dari tanah perdikan menoreh itu. Tetapi mereka tidak mempunyai keberanian untuk bertanya apapun juga. Sehingga karena itu, maka mereka hanya saling berdiam diri. Demikianlah, sejenak kemudian, maka anak-anak muda itu benar-benar telah dilepaskan. Mereka diperintahkan untuk segera meninggalkan tanah perdikan menoreh. Kami sedang dibayangi oleh peristiwa yang sangat gawat. Karena itu, maka perasaan kami dapat bergoyang. Sekarang kami melepaskan kalian. Tetapi dalam goncangan berikutnya, mungkin kami ingin membunuh kalian semuanya. Demikianlah, maka anak-anak muda itu pun dengan tergesa-gesa meninggalkan padukuhan itu. Mereka dengan cepat menuju ke perbukitan. Kemudian memanjat naik menyusup hutan hereng pebukitan. Mereka masih selalu dibayangi oleh keraguan, bahwa mereka benar-benar telah dibebaskan begitu saja. Mungkin kita akan mereka jadikan sasaran permainan di hutan ini, berkata salah seorang dari mereka. Tidak. Hutan ini terlalu lebat untuk melepaskan kita dan kemudian memburu kita untuk menjadikan kita sasaran kemampuan bidik mereka. Tetapi memburu kita tentu lebih aman dan lebih mudah daripada memburu seekor harimau.